Dalam waktu setengah bulan, Lin Li akan tiba di altar utama. Bagi mereka, periode waktu ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Lin Li. Setelah Lin Long tiba di altar utama Klan Iblis, dia mungkin tiba-tiba berkultivasi dalam pengasingan selama setengah tahun atau beberapa tahun. Jika mereka ingin berurusan dengan Lin Long, mereka hanya bisa menghitung hari dengan jari mereka. Terlebih lagi, Lin Long belum memasuki altar utama Klan Iblis. Dia tidak mengenal siapapun di altar utama Klan Iblis, jadi dia tidak bisa mendapatkan bantuan sama sekali. Jika Lin Long punya waktu tertentu, itu akan berbeda. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi ini adalah waktu terbaik untuk berurusan dengan Lin Long. Penatuasen dengan cepat menemukan Penatuamu Hai dari Sekte Batu Berantakan. Keduanya pernah bekerja sama sebelumnya, jadi Penatuasen tidak perlu banyak bicara, dan langsung ke pokok permasalahan. Eldermu, kali ini, saya harap Anda dapat membantu kami membunuh seseorang. Penatuamu tinggi dan kurus, dan wajahnya sangat gelap. Setelah mendengar perkataan Penatuasen, dia langsung bertanya, Oh, siapa itu? Orang itu bernama Lin Li, murid dari pasukan elang melonjak kami, kata Penatuasen. Itu hanya seorang murid, dan kamu datang kepadaku. Bukankah itu sedikit berlebihan? Kata Muhai dengan mata menyipit. Meskipun dia berkata begitu, dia sebenarnya khawatir Lin Long memiliki sosok yang kuat di belakangnya. Kalau tidak, Penatuasen tidak akan datang mencari orang seperti dia. Eldermu, saya akan berterus terang. Bakat Lin Li luar biasa. Dalam kompetisi seni bela diri klan suci kita kali ini, dia benar-benar mengalahkan murid kita Gutao dan Minde, kata Eldersen. Dia benar-benar mengalahkan Minde. Tampaknya Lin Li cukup kuat. Mendengar kata-kata Penatuasen, mata Muhai berbinar. Justru karena kekuatan inilah Luzi harus menjaga semacam harta karun. Hampir tidak mungkin bagi orang biasa untuk membunuhnya. Untuk memastikan tidak ada yang salah, kami hanya bisa mendatangi Anda. Kata Penatuasen. Iya, itu bisa dimengerti. Muhai mengangguk. Kemudian, dia memikirkan sesuatu, dan berkata, seberapa kuat Lin Li. Seberapa kuat dia dibandingkan dengan Minde dan Gutao. Meskipun dia merasa kekuatannya berlebihan, Muhai merasa lebih baik memahami kekuatan Lin Li terlebih dahulu. Bagaimanapun, mengetahui musuh dan diri sendiri adalah kunci kemenangan. Kekuatan Lin Li ini hanya berada di sekitar alam Marsial Lord tingkat 8. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan bisa menggunakan satu jari untuk menghajarnya, kata Tetuasen. Lalu, apakah ada pejuang yang kuat di pasukan elang? Muhai bertanya lagi. Pasukan elang melonjak masih sama. Yang terkuat adalah Luzi. Saya pikir Penatua Muhai mengetahui level Luzi lebih baik daripada saya. Kata Penatua Sen sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Muhai juga menunjukkan senyuman di wajahnya. Setelah memastikan bahwa lawannya tidak dalam bahaya, dia tentu saja dengan senang hati membuat kesepakatan. Selama periode waktu ini, saya akan berada di luar Soaring Eagle Hall. Jika Penatuamu membutuhkan sesuatu, Anda dapat datang dan menemukan saya, kata Penatua Sen. Setelah mengkonfirmasi informasi kontak dan lokasi, Penatua Sen meninggalkan sekte batu berantakan. Setelah melakukan beberapa persiapan, Penatua Muhai juga meninggalkan sekte batu di Sorderly dan menuju ke arah pasukan elang melonjak. Setelah sampai di lokasi Soaring Eagle Squad, dia tidak langsung bergerak. Sebaliknya, dia menyelidiki dengan hati-hati dan hanya mengambil tindakan ketika dia yakin tidak ada yang salah. Meskipun dia adalah seorang tetua dari sekte batu di Sorderly di permukaan, dia sebenarnya adalah seorang pembunuh entah sudah berapa tahun. Dia memiliki banyak pengalaman dan bukan pemula yang baru saja memulai. Jadi, dia secara alami mengetahui manfaat dari menyelidiki dengan cermat sebelum mengambil tindakan. Setelah menggunakan beberapa hari untuk memahami situasi spesifik pasukan elang melonjak, kediaman Linlong dan beberapa kebiasaan sehari-hari Linlong, Muhai mulai mengambil tindakan. Pada hari yang gelap dan berangin ini, setelah menghubungi Penatua Sen dan memberitahunya bahwa dia akan pindah malam ini, Muhai meninggalkan tempat tinggal sementara dan menyelinap ke arah pasukan elang melonjak. Pada saat itu, seluruh pasukan elang melonjak terdiam. Selain langkah kaki patroli, tidak ada suara lain. Tidak diragukan lagi, ini adalah waktu terbaik untuk masuk ke pasukan elang melonjak. Setelah tiba di kediaman Linlong dengan mudah, Muhai berhenti untuk sementara waktu. Bocah ini sebenarnya tinggal sendirian di tempat sebesar ini. Siapa lagi yang akan mati kalau bukan kamu? Melihat halaman kecil yang sepi tempat Linlong tinggal, Muhai mengungkapkan senyuman acuh tak acuh. Saat itu, menurutnya, Linlong sudah mati. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat seseorang tidur di tempat tidur, yang sosok dan penampilannya mirip dengan Linlong, Muhai memutuskan untuk segera bergerak. Karena dari situasi di tempat kejadian, tidak ada keraguan bahwa orang di dalamnya adalah Linlong. Nak, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Tapi jangan salahkan aku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan Penatua Sen, gengmu itu, Allah keadilan ilahi. Saat dia berkata demikian, dia bergerak dan langsung mengeluarkan pedang rune dan menebas orang di tempat tidur di kamar itu. Dalam sekejap mata, aliran pedangki telah menghantam orang di tempat tidur seperti kilat. Namun, saat dia merasa 100% yakin akan membunuh orang itu, ekspresi Muhai berubah. Karena pada saat pedangki miliknya menyerang, orang di tempat tidur tiba-tiba melompat. Begitu situasinya berubah, Muhai dengan paksa menarik kinya, lalu berbalik dan berlari kembali. Meski lawannya sudah jelas bersiap, ia tetap yakin serangannya mampu membunuh lawannya. Namun, Muhai tidak berencana mengambil risiko seperti itu karena jika dia gagal, hasilnya akan sangat tragis. Kebijaksanaan semacam ini telah memungkinkan dia untuk melarikan diri berkali-kali dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia tetap membuat pilihan yang sama kali ini. Meskipun pilihan seperti itu akan menyebabkan dia gagal dalam misinya, dibandingkan dengan nyawanya, hal itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Jika dia gagal, dia yakin bisa melarikan diri. Namun, yang tidak dia duga adalah saat dia bergerak, sesosok tubuh telah menghalangi di depannya. Melihat wajah pihak lain, dia terkejut karena itu jelas merupakan targetnya, Lin Li. Kekuatan Lin Li jelas tidak berada di sekitar alam Marsial Lord tingkat 8 seperti yang dikatakan Penatuasen. Lin Li sangat kuat, bahkan lebih kuat dari dia. Muhai yang terkejut segera membuat keputusan seperti itu. Begitu dia membuat keputusan seperti itu, dia segera mengaktifkan kekuatan terkuatnya dan menyerang pihak lain. Dalam sekejap, api roh hitam dan merah mulai menyala di tubuhnya, dan kekuatan kinya sepenuhnya terstimulasi olehnya. Menurutnya, serangan seperti itu pasti akan memaksa pihak lain menjauh darinya, dan kemudian dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun, yang tidak dia duga adalah serangan biasa pihak lain sangatlah kuat. Energi telapak tangan menghantamnya, dan dia langsung terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Sial, mungkinkah anak laki-laki ini memiliki kekuatan realm Marsial King? Muhai berseru dalam hatinya. Karena jika tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah mengirimnya, yang kekuatannya telah mencapai puncak realm Marsial Overlord, terbang? Di usia yang begitu muda, bagaimana anak laki-laki ini bisa memiliki kekuatan realm Marsial King? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati Muhai. Tapi, tidak ada yang bisa menjawabnya. Pada saat inilah Linlong datang ke sisinya seperti belatung yang menempel di tulang. Tidak hanya Linlong, tapi orang lain juga muncul. Melihat orang ini, siapa lagi selain kepala aula dari aula-ulang yang melonjak, Luziyi. Melihat penampilan Luziyi yang berpakaian bagus, terlihat jelas bahwa dua orang lainnya sudah tahu bahwa dia akan datang untuk membunuh malam ini. Muhai berpikir bahwa semuanya berada di bawah kendalinya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia telah ditipu oleh pihak lain. Memikirkan dekade-dekadenya sebagai seorang pembunuh, ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan sepenuhnya. Muhai langsung tersenyum pahit. Yang paling membuatnya tertekan adalah dia sebenarnya dikalahkan oleh seorang pemuda, dan dia begitu dikalahkan sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dulu, meski terjadi kecelakaan, atau meski terluka parah, dia masih bisa melarikan diri. Childe Lin, kamu benar-benar memiliki pandangan ke depan yang bagus. Kamu sebenarnya tahu bahwa lelaki tua ini akan datang ke Soaring Eagle Hall kami untuk membunuhmu pada saat seperti ini malam ini. Kali ini, Luziyi memujinya. Tentu saja, yang paling membuatnya terkesan adalah Lin Long telah memastikan keberadaan orang seperti itu beberapa hari yang lalu, dan bahkan mengetahui kekuatan lawan dengan jelas. Adapun dia, baru sekarang dia mengetahui penampilan dan kekuatan orang ini. Tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Lin Long tersenyum acuh-ta'acuh dan tidak menjawab. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan ini dengan kekuatan dan pikiran ilahi, dia mungkin akan mati secara langsung. Lalu dia memandang orang di depannya dan berkata dengan dingin, Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku, katamu hai acuh-ta'acuh. Jika dia membocorkan informasinya sesuka hati, dia tidak akan menjadi pembunuh dengan pengalaman puluhan tahun. Saya dapat melihat bahwa Anda adalah seorang pembunuh. Siapa yang membayar Anda untuk membunuh saya? Lin Long berkata kemudian. Karena Lin Long tahu bahwa dia akan datang untuk membunuhnya, dia tentu tidak akan terkejut bahwa Lin Long memiliki wawasan seperti itu. Saya khawatir Anda tidak perlu tahu siapa yang membayar saya. Muhai berkata dengan acuh-ta'acuh lagi. Tutut, aku tidak takut kamu tidak mau memberitahuku. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Lin Long, tetapi langsung menetapkan formasi pembatasan pada Lin Long. Pada awalnya, Muhai bisa menanggungnya, dan segera dia menyerah. Formasi pembatasan Lin Long begitu kuat sehingga dia tidak dapat menahannya tidak peduli seberapa kuat kemauannya. Wah, siapa kamu sebenarnya? Pada saat ini, Muhai mau tidak mau bertanya. Aku adalah seseorang yang tidak boleh kamu sakiti. Dengan senyum tipis, Lin Long menetapkan formasi pembatasan lainnya. Saat ini, Muhai tidak tahan lagi, jadi dia menceritakan semuanya pada Lin Long. Itu Penatua Sen dari Aula Keadilan Ilahi. Dia berkata bahwa dia mendapat perintah dari ketua Aula-Aula Keadilan Ilahi, dan kemudian dia meminta saya untuk membunuhmu. Aku tidak menyangka dia berasal dari Divine Justice Hall. Mereka benar-benar tidak menganggap serius pasukan elang melonjak kita. Mendengar kata-kata Muhai, Lu Ziyi langsung menjadi marah. Kali ini, jika bukan karena Lin Long, pasukan elang melonjak pasti akan menderita kekalahan telak. Dia tidak menyangka bahwa Divine Justice Hall berani mengirim seorang pembunuh ke pasukan elang melonjak untuk membunuh mereka. Saya harus melaporkan hal ini kepada Master Sekte dan membiarkan mereka menghukum Aula Keadilan Ilahi dengan berat. Lu Ziyi berkata dengan marah. Tanpa diduga, Lin Long berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak perlu. Mengapa? Lu Ziyi bingung. Menurutnya, ini adalah waktu terbaik untuk berurusan dengan Divine Justice Hall. 932 Cara yang lebih baik, mendengar kata-kata Lin Long, Lu Ziyi mau tidak mau mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Lin Long. Pada pandangan pertama, jantungnya berdetak kencang karena dia melihat niat membunuh yang tak ada habisnya di mata Lin Long. Sudah berakhir, Divine Justice Hall sudah selesai kali ini. Lu Ziyi mau tidak mau memikirkan hal ini. Lu Ziyi dapat melihat bahwa meskipun Aula Keadilan Ilahi sangat kuat, orang-orang di Aula Keadilan Ilahi bukanlah tandingan kekuatan Lin Long. Kamu, kamu tidak datang ke sini sendirian, kan? Apakah ada orang di dekat sini yang menerimamu? Lin Long bertanya, itu benar. Itu Penatua Sen? Muhai segera memberitahu Zhang Tai cara menghubungi Penatua Sen dan tempat tinggal Penatua Sen. Oke, Lin Long mengangguk. Saat ini, Muhai panik dan berkata, Childe Lin, tolong selamatkan hidupku. Alasannya adalah Muhai melihat niat membunuh yang mengerikan di mata Lin Long. Sudah terlambat, wajah Lin Long menjadi dingin. Dia berkata langsung kepada Lu Ziyi, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Lu Ziyi tahu apa maksud Lin Long. Begitu Lin Long menyelesaikan kata-katanya, Lu Ziyi telah mengirim Muhai ke barat dengan satu telapak tangan. Kasihan Muhai, dia telah menjadi pembunuh selama bertahun-tahun dan mengalami banyak kesulitan. Dia tidak menyangka pada akhirnya dia akan kehilangan sayapnya di sini. Oke, sekarang ikut aku untuk mencari Penatua Sen, kata Lin Long. Oke, Lu Ziyi mengangguk. Segera, keduanya keluar dari pasukan elang melonjak dan pergi ke rumah tempat Penatua Sen tinggal. Tak lama kemudian, keduanya sampai di rumah. Begitu dia mendengar suara berisik di luar, Penatua Sen segera terbangun dari tidurnya. Setelah keluar kamar, wajahnya langsung menjadi muram karena melihat Lin Long dan Lu Ziyi, tapi Muhai tidak ada. Jelas sekali, tindakan Muhai telah gagal. Namun, kekuatan Muhai berada di atas kedua orang ini. Bagaimana dia bisa gagal? Untuk sesaat, pertanyaan seperti itu muncul di benak Penatua Sen. Dia tidak bisa mengerti. Tetapi pada saat ini, Penatua Sen yang canggih secara alami tidak mau mengaku. Dia berpura-pura bingung dan berkata, Apa maksudmu mencariku di tengah malam? Tidak ada. Saya hanya merasa aneh. Mengapa Penatua Sen tidak tinggal di Aula Keadilan Ilahi Anda? Mengapa Anda datang ke rumah dekat pasukan elang melonjak di tengah malam? Lin Long mau tidak mau merasa sedikit lucu. Mengapa kamu peduli kemana aku? Sen Yiai, pergi. Wajah Penatua Sen menjadi dingin. Tentu saja aku tidak peduli, tapi aku tidak senang kamu mengirim seseorang untuk membunuhku. Lin Long tidak mau repot-repot berpura-pura beradab dengan pihak lain, jadi dia langsung berkata dengan suara dingin. Apa? Sebenarnya ada seseorang yang mencoba membunuhmu. Berani sekali. Apa mereka tidak tahu kalau kamu adalah orang yang populer di gerbang suci kami? Penatua Sen berpura-pura menjadi orang benar. Bajingan tua. Dia sebenarnya masih bisa bertindak bahkan setelah masalahnya terungkap. Luzi di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia melihat sikap Penatua Sen. Mu Hai sendiri yang mengatakannya. Bagaimana mungkin dia tidak percaya bahwa Allah keadilan ilahi dan Penatua Sen lah yang diam-diam berada di baliknya? Oleh karena itu, bagaimana dia bisa mempercayai omong kosong Penatua Sen? Dengan itu, dia memandang Lin Long dan berkata, Tuan Mudalin, biarkan saya menanganinya. Tentu, Lin Long mengangguk. Dia tahu bahwa Penatua Sen bukanlah tandingan Luzi. Oleh karena itu, dia tidak khawatir Luzi akan mendapat masalah. Karena Penatua Sen akan menyerang, Penatua Sen tidak peduli. Dia berbalik dan berlari ke arah lain. Namun, dia tidak kuat dan tidak bisa berlari lebih cepat dari Luzi. Dia segera dihentikan oleh Luzi. Setelah bertengkar, Penatua Sen akhirnya ditundukkan oleh Luzi. Holmaster Lu, saya tidak ada hubungannya dengan pembunuh itu. Jika Anda bersikeras menjebak orang baik, maka Anda akan dihukum oleh Sekte Suci. Penatua Sen berteriak setelah ditundukkan oleh Luzi. Dia terdengar pantang menyerah, tetapi setelah Luzi membatasi dirinya, dia yang pemalu langsung memberitahu Luzi semua yang telah terjadi dengan sangat detail. Linlong terdiam ketika dia melihat betapa penakutnya Penatua Sen. Tampaknya alasan dia bisa menjadi Penatua di Divine Justice Hall adalah karena dia selalu menyanjung gengmu. Tuan Balai Lu, Tuan Lin, Tuan Balai Geng Mullah yang mengirim saya untuk mencari Penatua Muhai dari Sekte Batu berantakan agar dia berurusan dengan Anda, kata Penatua Sen dengan wajah muram. Baiklah, bawa kami ke Ola Keadilan Ilahi sekarang, kata Linlong langsung. Mengapa kita pergi ke Divine Justice Hall? Penatua Sen sedikit bingung. Menurutnya, Linlong seharusnya membawanya ke Markas Besar Sekte Iblis dan menyerahkannya kepada Tetua Penegakan atau Wakil Ketua Sekte. Kemudian, Markas Besar Sekte Iblis akan menghukum Ola Keadilan Ilahi. Oleh karena itu, dia secara alami bingung ketika mendengar kata-kata Linlong. Berpikir bahwa Muhai, yang seharusnya datang bersama Linlong dan Lu Ziyi, tidak muncul, ekspresi Penatua Sen segera berubah. Kamu, kamu ingin mencari masalah dengan Divine Justice Hall kita melalui metodemu sendiri? Penatua Sen mau tidak mau bertanya. Kunci dari masalah ini adalah umpan meriam seperti dia bisa mati kapan saja seperti Muhai. Benar, aku tidak ingin musuh seperti itu tetap hidup, kata Linlong acuh tak acuh. Memang benar Ola Keadilan Ilahi dapat dihukum melalui Markas Besar Sekte Iblis, tetapi Sekte Iblis tidak akan membunuh gengmu dan yang lainnya. Oleh karena itu, Linlong memilih menggunakan metodenya sendiri. Dengan cara ini, orang-orang ini secara alami tidak akan menjadi ancaman baginya di masa depan. Ola Keadilan Ilahi kita memiliki banyak ahli. Jika kamu melakukan hal seperti ini, kamu akan masuk ke dalam jebakan. Takut Linlong dan Muhai benar-benar akan mengambil tindakan seperti itu dan menjadi umpan meriam, Penatua Sen buru-buru berkata. Banyak ahli, itu karena Anda belum melihat kekuatan Tuan Muda Lin yang sebenarnya, kata Luzie, yang berada di samping. Mungkinkah kekuatan Tuan Muda Lin telah mencapai puncak alam Marsial Overlord? Bukan, alam Raja Bela Diri. Penatua Sen mau tidak mau berkata. Karena puncak realem Marsial Overlord tidak cukup untuk berurusan dengan orang-orang di Divine Justice Hall. Hanya ahli realem Marsial King yang bisa melakukannya. Itu benar, aku sudah menjadi pejuang realem Marsial King, kata Linlong acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat mengalir ke arah Penatua Sen. Merasakan aura kuat Linlong, Penatua Sen menggigil. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pemuda seperti itu benar-benar telah mencapai alam Raja Bela Diri. Astaga, siapa pemuda ini? Tidak peduli betapa berbakatnya dia, bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, itu tetap mustahil. Penatua Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Pada saat ini, beraninya dia mengatakan hal lain. Dia dengan patuh memimpin Linlong dan Lu Ziyi menuju Divine Justice Hall. Malam itu sangat gelap. Saat ini, orang-orang di Aula Keadilan Ilahi seharusnya sudah tertidur. Namun, pada saat ini, seluruh Aula Keadilan Ilahi terang-benderang dan semua orang duduk tegak. Alasannya adalah si pembunuh telah bergerak malam ini. Jika dia berhasil, maka mereka selamanya akan mempunyai satu musuh yang kurang tangguh. Jika dia gagal, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk menyiksanya. Tentu saja, menurut mereka, Muhai tidak akan gagal. Namun, pada saat itu, terdengar suara benturan. Seseorang langsung ditabrak ke halaman Aula Keadilan Ilahi dari luar. Semua orang buru-buru bergegas. Sekilas, wajah mereka langsung berubah jelek. Karena orang yang ditabrak tidak lain adalah Penatua Sen mereka. 933 Apakah Muhai gagal? Untuk sesaat, pemikiran seperti itu terlintas di benak semua orang. Jika tidak, Penatua Sen tidak akan mati, dan pihak lain tidak akan datang untuk membunuh mereka. Namun, mereka tidak mengira bahwa Lin Long dan Lu Ziyi lah yang melakukannya. Menurut mereka, Lin Long dan Lu Ziyi tidak cukup kuat untuk menghadapi Muhai. Pasti ada pejuang yang lebih kuat dari Muhai yang muncul dan membantu Lu Ziyi dan Lin Li. Jika tidak, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Lalu, mereka berpikir begitu. Pakar mana yang datang keolah keadilan ilahi saya? Bisakah Anda menunjukkan diri Anda? Hallmaster gengmu bertanya dengan wajah cemberut. Pada saat ini, sesosok tubuh melompat dari kegelapan di luar dan mendarat dengan mantap di depan mereka. Melihat orang ini, wajah gengmu secara alami menjadi lebih cemberut. Siapa lagi selain Lin Li? Nak, ahli mana yang membantumu? Gengmu bertanya dengan enggan. Saya seorang ahli, kata Lin Long acuh tak acuh. Hahaha, Lin Li, jangan bercanda. Jika Anda seorang ahli, saya khawatir kita sudah berada di level Kaisar Wu. Gengmu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Jika kamu mengalahkanku, aku bisa membiarkanmu pergi. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendapat ide, dan itu adalah mencoba api iblis merah. Lagi pula, setelah mendapatkan api iblis merah, dia belum mencoba melepaskan kekuatan terkuat dari api iblis merah dalam pertarungan. Oleh karena itu, dia tidak segera menunjukkan kekuatan realem martial king miliknya. Jika aku menang, kamu akan membiarkan aku pergi. Aku tidak akan percaya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Namun, karena kamu ingin sekali dipukul, aku bisa memberimu pelajaran. Kata gengmu dingin. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengaktifkan skill iblisnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya sudah diselimuti gas hitam. Di saat yang sama, tubuhnya terbakar dengan nyala api hitam ke abu-abuan, yang juga membuat orang merasa murung. Ayo, api iblis abu-abu. Saat gengmu meraung, dia langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Segera, gelombang aura iblis segera menyerang Lin Long. Aura iblis ini sangat aneh karena tampak seperti banyak bayangan abu-abu yang menyerang Lin Long. Meskipun api spiritual gengmu mirip dengan api spiritual yang Feiyu, api itu jauh lebih kuat daripada api spiritual yang Feiyu. Jika saya bertemu dengannya, saya khawatir saya tidak akan mampu mengalahkannya. Lu Ziyi, yang sedang menunggu di luar, hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini, dia tentu saja senang karena dia tidak pernah bertengkar dengan gengmu meskipun dia sudah lama berselisih dengannya. Kalau tidak, dia pasti akan kehilangan muka. Meski penampilan gengmu terbilang bertenaga, Lu Ziyi tidak menyangka gengmu punya peluang melawan Lin Long. Bagaimanapun, bahkan seseorang seperti Muhai dikalahkan oleh Lin Long. Yang membuatnya penasaran adalah bagaimana Lin Long menangani gengmu. Ekspresi Lin Long tidak berubah saat melihat serangan pihak lain. Dia juga mengaktifkan teknik iblisnya. Dia sebenarnya ingin menggunakan seni iblis untuk menghadapi gengmu. Melihat adegan ini, Lu Ziyi tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Long. Ini karena pemahaman Lin Long terhadap seni iblis jelas tidak sekuat itu. Menurut Lu Ziyi, jika Lin Long menggunakan teknik dan teknik aslinya, menangani gengmu sama dengan menangani Muhai. Namun, jika Lin Long memilih untuk menggunakan seni iblis, itu akan berbeda. Bagaimanapun, gengmu telah tenggelam dalam seni iblis selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah menggunakan seni iblis? Terlebih lagi, api spiritual gengmu tampak begitu kuat. Sementara Lu Ziyi terkejut, orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi secara alami sangat gembira. Pada saat ini, seseorang bahkan berteriak, Hallmaster, tangkap orang ini hidup-hidup sehingga orang di belakangnya tidak dapat melukainya. Kata-kata itu langsung membuat mata gengmu berbinar. Dia hanya memikirkan betapa kuatnya musuhnya sekarang, dan bahkan melupakan metode ini. Pada saat ini, dia secara alami memiliki ide untuk melukai Lin Long dan segera membawanya keluar. Saat dia memikirkan hal ini, dua gelombang energi iblis bertabrakan. Kemudian, sesosok tubuh langsung terbang keluar. Itu adalah Lin Long. Memang benar, jika dia tidak menggunakan kemampuan aslinya, dia tidak akan mampu mengalahkan pihak lain, pikir Lu Ziyi. Melihat sosok yang terbang keluar, orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi langsung bergembira, karena gengmu lah yang lebih unggul. Namun, wajah mereka segera dipenuhi keterkejutan karena Lin Long, yang seharusnya terluka, dengan cepat berdiri, dan sepertinya tidak terluka. Orang ini tidak terluka. Sepertinya dia punya harta pelindung. Kalau tidak, mustahil dia tidak terluka. Orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi mulai berdiskusi. Gengmu, yang sama terkejutnya, juga berpikir demikian. Dengan pemikiran itu, dia menyerang Lin Long lagi. Menurutnya, harta pelindung Lin Long pasti tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, dia ingin menjatuhkan Lin Long secepat kilat sehingga pembangkit tenaga listrik di belakang Lin Long tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Oleh karena itu, saat tubuhnya masih di udara, dia sudah menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Kali ini, dia menggunakan api iblis abu-abu lagi. Dalam sekejap, Aula Iblis dengan banyak bayangan abu-abu menyerang Lin Long lagi. Adapun Lin Long, dia masih menggunakan teknik iblisnya sendiri. Melihat aura iblis masih memancar dari tubuh Lin Long, wajah Lu Ziyi berkedut. Dia tidak mengerti mengapa Lin Long begitu gigih. Tuan Mudalin, teknik iblismu sama sekali tidak cocok dengan pihak lain. Mengapa kamu begitu gigih? Lu Ziyi mau tidak mau mengkritik dalam hatinya. Dia takut Lin Long akan terluka secara tidak sengaja oleh pihak lain. Jika memang benar demikian, dia pasti tidak akan mampu menghadapi begitu banyak orang dari Aula Keadilan Ilahi sendirian. Pada saat itu, Aula Keadilan Ilahi pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang pasukan elang melonjak dan membuat mereka menghilang dari dunia ini selamanya. Lu Ziyi, yang memiliki kekhawatiran seperti itu, terkejut pada saat berikutnya karena dia menyadari bahwa api roh yang dipiculin Long tidak lagi hitam dan biru, melainkan merah tua. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Tuan Mudalin tidak sepenuhnya menampilkan kekuatan api rohnya selama kompetisi? Lu Ziyi berpikir dengan heran. Lu Ziyi bukan satu-satunya. Orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi juga melebarkan mata karena terkejut. Bahkan gengmu, yang bertarung melawan pihak lain, juga sama. Dia tidak hanya terkejut dengan perubahan api roh lawannya, tetapi dia bahkan lebih terkejut lagi dengan fakta bahwa aura lawannya tiba-tiba meningkat setelah perubahan tersebut. Pada saat ini, dia secara alami tidak bisa mundur. Bang! Dengan ledakan keras, kedua aura iblis itu bertabrakan. Kemudian, keduanya mundur tujuh atau delapan langkah. Nah, sepertinya mereka berimbang. Namun situasi ini juga membuat gengmu menghela nafas lega. Ini karena dia belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya sekarang. Jika api roh pihak lain hanya sekuat ini, dia tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Nak, aku tidak menyangka api rohmu begitu kuat. Seru gengmu. Lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, jika hanya ini yang mampu kamu lakukan, kamu sama sekali bukan tandinganku. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi memicu aura iblis, dan gelombang aura iblis yang kuat tiba-tiba menyerang Linlong. Kali ini, aura iblisnya tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hall Master, aura iblis ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jumlah bayangan abu-abu tampaknya lebih kuat. Linlong pasti tidak akan menandingi mereka. Untuk sesaat, orang-orang di Divine Justice Hall sedang mendiskusikan hal ini. Namun, di saat berikutnya, semuanya kembali tercengang. Ini karena mereka menyadari bahwa api roh Linlong telah berubah sekali lagi. Mereka melihat bahwa sebagian aura iblis di sekitar Linlong telah berubah menjadi pedang iblis. Apa yang paling membuat mereka tidak nyaman adalah pedang iblis itu benar-benar terbakar dengan api merah. Di saat yang sama, energi di tubuh Linlong juga meningkat secara eksplosif. Api iblis merah. Linlong berteriak dengan suara rendah. Kemudian, pedang iblis merah itu segera menebas lawannya. Berdengung. Sinar cahaya merah melintas. Setelah itu, terjadi ledakan, dan seseorang terpaksa mundur dengan bunyi gedebuk. Bagi orang-orang di Aula Keadilan Ilahi, orang yang didorong mundur adalah Linlong, yang api rohnya tampaknya sangat kuat. Nak, api rohmu sangat kuat. Namun, levelmu terlalu rendah. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Saat dia berbicara, gengmu menyerang Linlong lagi. Dia tidak ingin memberi Linlong kesempatan untuk mengatur nafas. Adapun Linlong, dia secara alami membalas dengan serangan telapak tangan lainnya. Dia masih menggunakan api iblis merah. Namun, setelah aura iblis menghantamnya, dia masih belum bisa unggul. Ini wajar saja karena teknik iblis Linlong terlalu lemah. Jika teknik iblisnya lebih kuat, gengmu tidak akan bisa menandingi api iblis merah sama sekali. Selanjutnya, gengmu menyerang beberapa kali lagi. Setiap kali, Linlong sepertinya tidak bisa menolak. Situasi ini seharusnya membuat orang-orang di Divine Justice Hall bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresi mereka menjadi semakin tidak menyenangkan. Ini karena mereka menyadari bahwa meskipun Linlong dalam posisi pasif, api iblis abu-abu gengmu tidak dapat melukainya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang ini bukan manusia? Orang-orang di Aula Keadilan Ilahi sangat bingung. Gengmu tentu saja sangat bingung juga. Menurutnya, meskipun Linlong memiliki harta karun, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dengan serangan telapak tangan lainnya, Linlong terlempar lagi. Namun, yang membuat wajah mereka berkedut adalah Linlong masih tidak terluka. Saya tidak percaya, gengmu meraung dalam hatinya dan menyerang lagi. Kali ini, ekspresi terkejut kembali muncul di wajahnya. Dia bukan satu-satunya. Orang-orang lain dari Divine Justice Hall juga melebarkan mata mereka. Ini karena tubuh Linlong terbakar dengan api jenis lain. 934 Api spiritual macam apa itu? Bahkan lebih kuat dari api spiritual merah yang sebelumnya. Anak ini sebenarnya memiliki dua jenis api spiritual yang kuat. Sial, aku bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun setelah melalui begitu banyak masalah, tapi anak ini sebenarnya punya dua. Melihat api spiritual es milik Linlong, orang-orang dari Aula Ilahi berseru kaget. Wajah gengmu menjadi semakin jelek karena dia menyadari bahwa api spiritualnya tidak sebanding dengan dua jenis api spiritual Linlong. Jika bukan karena basis budidayanya yang tinggi, dia akan dikalahkan oleh Linlong. Itu tidak benar, api spiritual ini sepertinya bukan milik jalur iblis. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata dengan ragu. Saat orang itu mengatakan itu, orang-orang dari Aula Ilahi menyadari. Api spiritual yang dikaitkan dengan es semacam ini jelas bukan berasal dari jalur iblis. Apa maksudmu dengan tidak mengikuti jalur iblis? Sialan, dia bahkan tidak menggunakan teknik iblis apapun. Kata-kata ini menyebabkan orang-orang dari Aula Ilahi menyadari. Anak ini lebih kuat dari sebelumnya tanpa menggunakan teknik iblis apapun. Ini berarti dia bukan dari gerbang suci kita. Dia benar-benar mengembangkan dua teknik budidaya pada saat yang sama. Dia bukan dari gerbang suci kita dan dia mencoba menyelinap ke gerbang suci kita. Kata-kata ini membuat wajah gengmu berkedut. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa Linlong bukan dari gerbang suci mereka. Nak, sungguh mengejutkan. Kamu sebenarnya mengembangkan dua teknik kultivasi pada saat yang bersamaan. Lalu, nadanya tiba-tiba berubah dingin. Bicaralah, apa yang kamu coba lakukan dengan menyelinap ke gerbang suci kita? Saya tidak punya niat apapun. Saya di sini hanya untuk bermain. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Melihat serangan telapak tangan Linlong, wajah gengmu langsung memucat. Dia menyadari bahwa kekuatan telapak tangan Linlong benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak baik, gengmu berteriak dalam hatinya dan dengan cepat membalas dengan serangan telapak tangan. Namun, begitu energi telapak tangan menghantamnya, dia terlempar. Ini terlalu kuat? Bukan. Dia benar-benar mengirim master Aula terbang dengan satu serangan telapak tangan. Melihat situasi ini, suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang dari Aula ilahi saling memandang dengan cemas. Di darat, gengmu, yang jelas-jelas terluka parah, juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Anak ini mungkin memiliki kekuatan seorang Raja Beladiri. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak karena terkejut. Apa maksudmu mungkin? Dia pasti memiliki kekuatan seorang Raja Beladiri. Gengmu berkata dengan getir di dalam hatinya. Kalau tidak, mustahil mengalahkannya dengan mudah. Alam Raja Beladiri, astaga, bagaimana dia bisa mencapai realm martial king di usia yang begitu muda? Di tempat kejadian, orang-orang di Divine Justice Hall berteriak lagi. Di saat yang sama mereka terkejut, mereka juga merasa iri. Beberapa dari mereka telah melalui banyak kerja keras sejak mereka masih muda, namun mereka masih berada pada level mereka saat ini. Namun, pihak lain sudah menjadi Raja Beladiri di usia yang sangat muda. Setelah pulih dari keterkejutannya, mereka yang memiliki refleks cepat segera berbalik dan melarikan diri. Sebelumnya, ketika Lin Long belum menunjukkan kekuatan seperti itu, mereka merasa bisa melakukan perlawanan. Sekarang Lin Long telah menunjukkan kekuatannya, bagaimana mereka berani tetap di tempat mereka berada. Bagaimanapun, bahkan jika mereka semua dari Divine Justice Hall bergabung, mereka tetap bukan tandingan Lin Long. Lin Long telah mengungkapkan wajah dan kekuatannya. Jika berita ini tersebar, dia tidak akan bisa memasuki markas besar kultus iblis. Oleh karena itu, tidak mungkin Lin Long membiarkan mereka pergi. Dia segera mengejar orang-orang itu. Lin Long bukan satu-satunya. Luzi dan boneka rahasia yang dirilis Lin Long sebelumnya juga hadir. Selain itu, tidak banyak orang dari Divine Justice Hall yang tersisa di sini saat ini. Oleh karena itu, Lin Long tidak takut ada orang yang lolos dari jaringnya. Melihat Lin Long mengejar bawahannya, gengmu melihat peluang. Setelah menelan pil penyembuh, dia mengaktifkan sayap di punggungnya dan terbang menuju markas. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Long, jadi hal pertama yang dia pikirkan adalah markas besar kultus iblis. Dia percaya bahwa jika dia melaporkan masalah ini kepada Wakil Ketua Sekte atau Wakil Ketua Sekte, kultus iblis pasti akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi Lin Long. Pada awalnya, gengmu merasa gelisah karena dia takut Lin Long akan menyusulnya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia merasa lebih nyaman karena tidak ada tanda-tanda Lin Long mengejarnya. Aku akan segera mencapai markas. Mengingat jarak antara kita, Lin Long tidak akan bisa mengejarnya bahkan jika dia memiliki sepuluh pasang sayap, pikir gengmu. Saat dia memikirkan hal ini, dia sekali lagi melihat ke belakang. Kali ini, mau tak mau dia sedikit terkejut karena sepertinya ada bayangan buram tidak jauh di belakangnya. Apa aku salah melihat? Dengan pemikiran ini, gengmu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya dengan keras. Kemudian, ekspresinya berubah karena jelas Lin Long telah menyusulnya. Apa-apaan ini? F. Chuck, apakah anak ini secepat itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Meski kaget, dia tak berani santai. Dia terbang menuju markas secepat yang dia bisa. Namun, setelah terbang beberapa saat, ekspresinya berubah menjadi suram karena ada sosok yang menghalangi jalannya. Siapa lagi selain Lin Long? Nak, bagaimana caramu melakukannya? Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Gengmu berkata dengan marah. Meskipun dia terluka, bahkan Master Sekte mereka tidak akan bisa mengejarnya jika dia menggunakan seluruh kekuatannya dan memperlebar jarak di antara mereka. Siapa yang mengira Lin Long bisa mengejar ketinggalan dengan mudah? Karena aku lebih cepat darimu. Lin Long tersenyum dengan tenang. Bukankah ini tidak masuk akal? Jika saya tidak cepat, bagaimana Anda bisa mengejar saya? Gengmu merasa ingin menangis. Lalu, dia meraung keras dan langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Pada titik ini, dia secara alami tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Long. Namun, dia tidak bisa menyerah begitu saja tanpa melakukan perlawanan. Oleh karena itu, dia secara alami harus bertarung. Namun, Lin Long tidak memberinya kesempatan sama sekali dan langsung membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Setelah menjarah tubuh gengmu, Lin Long kembali ke halaman di Aula Keadilan Ilahi. Saat ini, Aula Keadilan Ilahi sudah sepi. Melihat Lin Long telah kembali, Lu Ziyi buru-buru berkata, Tuan Mudalin, totalnya ada 23 orang. Selain gengmu, pada dasarnya kami membunuh sisanya. Gengmu juga dibunuh olehku, kata Lin Long. Itu bagus. Lu Ziyi segera menghela nafas lega. Dia baru saja melihat gengmu melarikan diri. Awalnya, dia mengira Lin Long tidak akan bisa mengejar gengmu karena dia berlari begitu jauh. Siapa yang mengira Lin Long akan kembali secepat itu? Tuan Mudalin terlalu kuat. Dia tidak hanya berlatih seni bela diri, tetapi kecepatan terbangnya juga sangat cepat. Situasi ini tentu saja membuat Lu Ziyi menghela nafas tanpa henti. Selanjutnya, keduanya secara alami kembali ke pasukan elang melonjak. Karena tidak ada yang lain, Lin Long menunggu di pasukan elang melonjak untuk mendapatkan pemberitahuan dari markas besar Sekte Iblis. Segera, berita tentang olah keadilan ilahi dihancurkan menyebar ke seluruh Sekte Iblis. Hal ini secara langsung mengejutkan seluruh Sekte Iblis. Wakil Ketua Sekte Iblis segera memerintahkan penyelidikan ketat terhadap masalah ini. Mereka awalnya mengira masalah ini ada hubungannya dengan Lin Long. Bagaimanapun, Lin Long adalah seseorang yang memiliki konflik dengan olah keadilan ilahi baru-baru ini, jadi dia adalah tersangka terbesar. Namun, setelah penyelidikan, mereka menemukan bahwa orang-orang di olah keadilan ilahi semuanya terbunuh oleh api spiritual dengan atribut S. Api spiritual atribut S ini sangat kuat dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Lin Long. Tentu saja, mereka tidak menutup kemungkinan bahwa pembantu Lin Long lah yang melakukannya. Oleh karena itu, meskipun tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Lin Long yang melakukannya, orang-orang dari Sekte Iblis masih mencurigai Lin Long. Lin Long tentu saja tidak peduli dengan kecurigaan seperti itu tanpa bukti. Sebelum dia pergi, dia sudah menyiapkan tempat kejadian. Dengan pengalamannya, dia tidak takut orang lain datang mencarinya. Setelah lebih dari 10 hari, dampak masalah ini sepertinya perlahan menghilang. Pada saat inilah Lin Long menerima pemberitahuan dari Markas Sekte Iblis, memintanya untuk melapor ke Markas Lusa. Lin Long tidak tahu bahwa saat ini, sudah banyak orang di tempat Wakil Ketua Sekte Iblis berdebat tentang dia. Wakil Ketua Sekte, saya, Luo Ying, memiliki kemampuan untuk mengajar murid ini dengan baik dan membiarkan dia menjadi pembangkit tenaga listrik Sekte Iblis kita di masa depan. Wakil Master Sekte, saya, Si Fei, memiliki kemampuan untuk membiarkan dia menjadi pembangkit tenaga listrik di atas Alam Raja Beladiri. Alam Raja Beladiri bukanlah apa-apa. Saya memiliki kemampuan untuk membiarkan dia menjadi pembangkit tenaga listrik seperti Kaisar Wu. Kaisar Wu, Penatua Liu, Anda benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Saya seorang petapa Beladiri. Aku tidak sedang membual. Ada begitu banyak murid kuat di sektemu. Kasihanilah orang tua ini. Melihat para tetua dan mentor di depannya, Wakil Ketua Sekte tiba-tiba merasakan sakit kepala. Itu semua karena penampilan Lin Li terlalu mencolok. Selain itu, dia belum pernah melakukan kontak dengan sesepu atau mentor manapun sebelumnya. Oleh karena itu, ketika harta karun tersebut muncul, orang-orang ini bergegas mendatanginya untuk merebutnya. Biarkan orang-orang ini berkompetisi dalam seni bela diri atau pengetahuan. Siapapun yang lebih kuat akan bisa mendapatkan murid seperti itu. Gagasan seperti itu muncul di benak Wakil Ketua Sekte, tapi dia dengan cepat menolaknya. Karena akan sangat memalukan bagi Sekte Iblis untuk mengalami begitu banyak masalah bagi seorang muridnya. Jika Master Sekte mengetahuinya, dia pasti akan menegurnya. Maka dia mungkin menerimanya sebagai muridnya. Kemudian, gagasan seperti itu muncul lagi di benaknya. Namun, melihat orang-orang di depannya, dia langsung menolaknya. Dia dapat melihat bahwa jika dia membuat keputusan seperti itu, orang-orang di depannya pasti akan melawannya sampai mati. Meskipun dia adalah Wakil Ketua Sekte, dia tetap tidak ingin memprovokasi beberapa orang tua bangka. Setelah memutar otak, mata Wakil Ketua Sekte berbinar. Dia memikirkan seseorang, jika dia menyerahkan Lin Li kepada orang ini, meskipun orang-orang ini tidak puas, mereka pasti tidak akan berani mengatakan apapun. Dengan pemikiran ini, dia segera berkata, semuanya, setelah mempertimbangkan dengan serius, saya telah memutuskan untuk membiarkan Lin Li menjadi murid Penatua Si Jin. Penatua Si Jin, mendengar kata-kata Wakil Ketua Sekte, orang-orang ini tercengang. Wakil Ketua Sekte, ini tidak baik. Penatua Si Jin sedang mengasingkan diri dan tidak datang hari ini. Bagaimana kamu bisa menyerahkan murid seperti itu kepadanya? Seseorang segera berkata, tidak perlu bicara lebih banyak. Saya sudah mengambil keputusan. Tentu saja, jika Anda berpikir Anda bisa membuat Penatua Si menyerahkan muridnya kepada Anda, Anda bisa menemuinya setelah dia keluar dari pengasingan. Oke, cukup bicaranya. Sekian untuk hari ini. Semuanya, kembalilah. Setelah mengatakan itu, Wakil Ketua Sekte langsung memerintahkan mereka pergi. 935 Itu bukan hanya karena Wakil Pemimpin Sekte telah membuat keputusan seperti itu, tetapi juga karena mereka tidak ingin menyinggung perasaan Penatuasi. Penatuasi Jin sangat kuat, dan diakrab dengan susunan rahasia di markas besar. Meskipun dia hanya seorang tetua di markas besar, statusnya hanya lebih rendah dari Pemimpin Sekte dan Wakil Pemimpin Sekte. Oleh karena itu, setelah Wakil Pemimpin Sekte membuat keputusan seperti itu, mereka tidak berani merebut Penatuasi Jin. Mereka takut Penatuasi Jin akan menemukan masalah dengan mereka setelah dia keluar dari pengasingan. Yang terpenting, Penatuasi Jin terkadang sangat keras kepala. Bahkan 10 ekor lembu jantan tidak dapat menariknya kembali. Mereka tidak ingin diganggu oleh orang seperti itu. Begitu saja, Lin Long, yang mengubah namanya menjadi Lin Li, menjadi murid Penatuasi Jin. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan Lin Long ketika dia datang ke gerbang iblis adalah pergi ke halaman Penatuasi Jin. Meskipun dia adalah seorang tetua dari klan iblis, halaman Penatuasi Jin sangat elegan. Itu terletak di puncak tebing tulang setan. Berdiri di sini, orang dapat melihat segalanya kecuali puncak setan segudang yang tertinggi. Orang yang membawa Lin Long ke halaman adalah murid Penatuasi Jin, Lu Ting. Saudara Mudalin, guru sedang mengasingkan diri, jadi saya akan membawa Anda ke Mentor Han Yueran dan membiarkan dia mengaturnya untuk Anda, kata Lu Ting sambil berjalan. Setelah beberapa saat, mereka berdua sampai di sebuah ruangan di halaman. Kemudian, Lu Ting berkata dengan hormat kepada orang di ruangan itu, Mentor Han, saya telah membawa Saudara Mudalin ke sini. Bagus, kalau begitu kamu bisa melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Suara itu datang dari dalam. Ia, setelah mengangguk, Lu Ting segera pergi. Kemudian, suara Mentor Han terdengar dari dalam. Kamu adalah Lin Li, kan? Silakan masuk. Dengan itu, pintu di depan Lin Li tiba-tiba terbuka dengan bunyi mencicit. Lin Li masuk tanpa ragu-ragu. Setelah masuk, dia menemukan bahwa itu adalah ruang belajar kecil. Ada seorang pria parubaya duduk di meja. Pria parubaya ini sedang memegang sebuah buku di tangannya, dan dia terlihat sangat halus. Mengetahui bahwa ini adalah Han Yueran, Lin Long segera berkata, Salam, Mentor Han. Meskipun Han Yueran adalah seorang mentor, dia telah membantu si Jin mengatur murid-muridnya, jadi dia tetap tinggal di halaman. Penatua si Jin masih dalam pengasingan, jadi sebelum dia keluar, saya akan mengatur pelatihan Anda untuk sementara, kata Han Yueran. Saya mengerti. Lin Long mengangguk. Di masa lalu, Anda hanya seorang murid luar, jadi Anda secara alami tidak memahami dasar dari teknik budidaya gerbang suci kami. Landasan ini adalah fondasinya. Jika Anda tidak memahaminya, bahkan jika Anda memiliki bakat yang mengejutkan, itu akan sulit bagimu untuk meningkatkan kultifasimu. Jadi, kamu harus membiasakan diri dengan hal-hal ini terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Han Yueran berdiri, mengeluarkan lima atau enam buku dari rak buku di sampingnya, dan meletakkannya di atas meja. Ambillah buku-buku dasar ini, kata Han Yueran. Terima kasih, instruktur Han. Dengan itu, Lin Long berjalan mendekat dan memasukkan buku-buku itu ke dalam runik space ring miliknya. Dengan roh seperti pangeran ketiga dan Yin Ye, dia tentu saja tidak peduli dengan hal-hal ini. Saat ini, dia baru saja mengadakan pertunjukan. Selain itu, saya akan meminta seorang murid untuk membawa Anda berkeliling untuk membiasakan Anda dengan lingkungan gerbang suci kami. Baiklah, kembalilah ke kediamanmu dulu, kata Han Yueran. Oke, Lin Long mengangguk dan pergi. Luting sudah menunjukkan rumahnya, jadi dia tahu di mana tempatnya. Para murid dari Sekte Iblis Kaya. Misalnya, Lin Long tinggal di sebuah rumah kayu yang didekorasi dengan elegan. Begitu saja, Lin Long tinggal di Stoney Kourtyar. Sebelum dia sempat duduk, ada ketukan di pintu. Setelah membuka pintu, Lin Long melihat seorang gadis muda berusia sekitar 16 atau 17 tahun berdiri di depannya. Gadis itu terlihat sangat lembut, tapi tentu saja, dia jauh lebih rendah dari Su Ran Ran dan yang lainnya. Anda, Lin Long bingung. Adik Lin, aku adalah kakak seniormu Sufei, dan juga murid tetua si Jin. Instruktur Han memintaku untuk membawamu berkeliling untuk membiasakanmu dengan lingkungan gerbang suci kami, kata gadis itu sambil tersenyum. Oh, itu kakak senior Su. Lin Long mengangguk. Dia sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Han Yu Ran telah meminta Luting untuk membawanya kemari, tetapi dia tidak mengira itu adalah Sufei. Kalau begitu, silakan masuk, kakak senior. Lin Long segera berkata. Oke, Sufei mengangguk, lalu masuk dan duduk di bangku kecil di dalam. Setelah itu, Sufei mulai memperkenalkan situasi Stone Kourtyard. Si Jin memiliki banyak murid, tapi tidak banyak. Adapun Sufei, dia baru memasuki Stone Kourtyard satu tahun lebih awal darinya. Di antara murid-murid Si Jin, yang terkuat bukanlah kakak laki-laki tertua Gu King Yun, tetapi kakak laki-laki ketiga Yuan Peng. Setelah itu, Sufei terus memperkenalkan situasi Gerbang Iblis. Para murid Gerbang Iblis pada dasarnya mengikuti tetua dan instruktur masing-masing. Di Gerbang Iblis, puncak tertinggi adalah puncak segudang setan. Itu adalah tempat paling penting di markas besar, dan itu juga merupakan inti dari susunan rahasia markas besar. Aku ingin tahu apakah kakak senior tahu tentang api segudang setan di Gerbang Suci Kita. Lin Long bertanya langsung. Ketika dia menanyakan pertanyaan itu, Lin Long memiliki ekspresi kerinduan di wajahnya, dan Sufei secara alami tidak bisa melihat melalui ekspresinya. Api segudang iblis. Berdasarkan perkataan kakak dan guru senior, api itu seharusnya berada di puncak segudang iblis. Sufei mengangguk. Api segudang setan adalah sesuatu yang membuat penasaran setiap murid Gerbang Iblis. Jadi, pertanyaan Lin Long tentu saja tidak menimbulkan kecurigaan apapun dari Sufei. Lalu bagaimana kita bisa menyentuh sedikit cahaya ilahi dari api setan segudang? Lin Long bertanya lagi. Mendengar perkataan Lin Long, Sufei segera menggelengkan kepalanya. Itu agak sulit. Api segudang iblis seharusnya berada di alam mistik puncak segudang iblis. Tidak semua orang bisa memasuki puncak segudang iblis, apalagi alam mistik. Kalau begitu, apakah tidak ada kemungkinan? Lin Long bertanya lagi. Bukannya tidak ada peluang. Semua murid gerbang iblis memiliki kesempatan untuk memasuki alam mistik untuk berkultivasi, tetapi mereka harus melalui serangkaian ujian. Pada dasarnya, hanya beberapa murid yang lebih tua yang bisa masuk. Untuk yang baru murid-murid seperti kita, kecuali kita sangat berbakat, kita harus bertahan selama beberapa tahun sebelum kita mempunyai harapan untuk masuk, kata Sufei. Berbicara sampai saat ini, Sufei tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Lin Long. Saudara mudalin, ku dengar penampilanmu selama kompetisi seni bela diri murid baru sangat menarik perhatian. Dia kemudian menambahkan, saya sedang menjalankan misi selama dua hari itu, jadi sayang sekali saya tidak bisa melihat pertempuran seru itu. Kakak senior, aku hanya sedikit lebih kuat dari beberapa murid baru, kata Lin Long dengan rendah hati. Adik laki-laki, ada baiknya kamu memiliki kesadaran seperti ini. Kakak-kakak senior itu jauh lebih kuat dari kita, jadi jangan berpikir bahwa kamu bisa meremehkan orang lain hanya karena kamu memiliki kekuatan. Jika itu masalahnya, kamu menang, bahkan aku tidak tahu kapan kamu akan dirugikan, kata Sufei. Terima kasih atas pengingatnya, kakak senior, kata Lin Long. Lin Long sambil tersenyum. 936 Setelah dua hari, Sufei mulai membawa Lin Long untuk membiasakan diri dengan sekte iblis. Membiasakan diri dengan tempat itu hanya untuk mengajak Lin Long berkeliling. Selain puncak segudang iblis, Lin Long memiliki kesan terdalam tentang gua iblis surgawi di dasar puncak iblis surgawi. Ini adalah tempat di mana murid sekte iblis meningkatkan budidaya mereka. Itu mirip dengan pagoda penakluk setan yang ditemui Lin Long sebelumnya. Ada roh jahat di dalam. Namun, gua iblis surgawi adalah tempat penting dalam sekte iblis. Oleh karena itu, kemampuan roh jahat dan kemampuan untuk meningkatkan kultivasi seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pagoda penakluk iblis. Saudara Mudalin, selama kita memasuki gua iblis surgawi, membunuh roh-roh jahat itu, dan menyerapki iblis mereka untuk memurnikannya, kita akan dapat meningkatkan kultivasi kita. Namun, sekte suci kami memiliki aturan bahwa seseorang harus memiliki poin kontribusi untuk masuk. Sufei memperkenalkannya seperti ini. Setelah perkenalan singkat Sufei, Lin Long segera memahami apa itu poin kontribusi. Itu mirip dengan poin kontribusi beberapa sekte. Mereka diperoleh dengan menyelesaikan misi yang dikeluarkan oleh sekte. Seperti beberapa sekte, poin kontribusi sekte iblis unik. Dengan kata lain, mereka tidak bisa diperdagangkan. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan poin kontribusi, dia bisa melupakan untuk memasuki gua iblis surgawi. Koin iblis berbeda. Koin iblis dapat diperdagangkan, namun karena keunikan poin kontribusi, tidak peduli berapa banyak koin iblis yang dimilikinya, jika seseorang tidak menyelesaikan misinya, seseorang tidak akan dapat memperoleh poin kontribusi apapun. Meskipun poin kontribusinya unik, Saudara Mudalin, setiap murid baru memiliki kesempatan untuk memasuki gua setan surgawi secara gratis. Anda dapat menemukan kesempatan untuk masuk dan melihatnya, Sufei menambahkan pada akhirnya. Kalau begitu, tolong bawa aku masuk sekarang, kakak senior. Linlong tersenyum. Sufei sedikit terkejut mendengar kata-kata Linlong. Menurutnya, Linlong setidaknya harus mengenal tempat itu sebelum masuk. Jelas tidak bijaksana menyianyiakan kesempatan secepat itu. Bagaimanapun, poin kontribusi untuk memasuki gua iblis surgawi bukanlah jumlah yang kecil. Namun, melihat Linlong tidak ragu-ragu, Sufei langsung mengangguk. Kalau begitu, kakak senior akan mengajakmu masuk untuk melihatnya. Saya telah mendapatkan begitu banyak poin kontribusi dalam jangka waktu yang lama. Cukup untuk masuk sekali. Setelah itu, Sufei membawa Linlong ke pintu masuk gua setan langit, yang berada di tengah puncak setan langit dan di bawah formasi empat binatang ganas. Dari jauh, Sufei menunjuk ke suatu tempat di depannya yang jelas dipenuhi dengan dimenki yang tebal. Selama kamu masuk, lingkaran sihir raksasa gua setan langit akan secara otomatis mengurangi poin kontribusimu dan kemudian membiarkanmu memasuki gua. Jadi, jika kamu tidak melakukannya, jika kamu tidak ingin memasuki gua setan langit, maka jangan datang ke sini. Oh, begitu. Linlong sedikit terkejut dengan situasi ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat. Dengan itu, Sufei memimpin Linlong ke area tersebut. Begitu dia memasuki jangkauan ki iblis, Linlong merasa ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Tak perlu dikatakan lagi, peluang penggunaan gratis telah diambil kembali. Kemudian, dengan kilatan cahaya hitam, dia menemukan bahwa dia dan Sufei telah muncul bersama di sebuah gua yang sangat besar. Gua ini suram dan suram, dan ada energi iblis yang melayang di depan mereka. Energi iblis seperti itu jauh lebih berat daripada pagoda penakluk iblis. Satu-satunya hal yang tidak memiliki energi iblis adalah platform di depan mereka. Platform itu panjang dan lebarnya hanya beberapa puluh kaki. Itu tidak besar, dan ada sebuah kata tertulis di dinding di samping peron. Saudara muda Linlong, ini adalah gua setan langit tingkat pertama. Platform ini adalah tempat di mana energi iblis dan roh jahat tidak dapat mempengaruhi. Selama Anda berada di sini, Anda akan benar-benar aman. Setiap tingkat gua memiliki seperti itu suatu tempat. Tentu saja, jika kamu tidak ingin tinggal di gua setan langit, kamu bisa diam-diam melafalkan istilah-istilah rahasia yang aku ajarkan padamu dan pergi, kata Sufei. Ya saya mengerti. Linlong mengangguk. Sekarang, kita berada di gua setan langit tingkat pertama. Ku dengar ada total 10 tingkat di seluruh gua setan langit. Semakin rendah levelnya, semakin berbahaya. Dengan kekuatanku, yang paling aku berani naik ke tingkat keempat, tapi di sana terlalu berbahaya. Jadi, biasanya, saya hanya berpindah dari tingkat pertama ke tingkat ketiga. Lanjut Sufei. Kemudian, dia menambahkan dengan cemas, adik laki-laki, dengan kekuatan kami, saya menyarankan agar Anda mulai bergerak di tingkat pertama dan kedua terlebih dahulu. Setelah Anda terbiasa dengan mereka, Anda dapat melanjutkan ke tingkat ketiga. Sedangkan untuk tingkat keempat, lebih baik menunggu sampai kamu cukup kuat sebelum masuk. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Terima kasih atas pengingatnya, kakak senior, Linlong mengucapkan terima kasih. Kalau begitu, kita akan berkeliling di tingkat pertama terlebih dahulu agar kamu bisa mengenal gua setan langit, kata Sufei. Lalu, dia membawa Linlong menjauh dari Peron. Setelah meninggalkan Peron, dia memikirkan sesuatu dan berkata, tidak setiap kali kita memasuki gua setan langit, kita akan muncul di platform yang aman. Terkadang, ada kemungkinan kita akan muncul di tempat lain di tingkat pertama, tapi kemungkinannya sangat kecil. Mereka berdua baru mengambil beberapa langkah ketika roh jahat muncul di depan mereka. Sebelum mereka berdua bisa melihatnya, roh jahat itu sudah memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah mereka. Adik laki-laki, hati-hati. Saat dia mengatakan itu, Sufei segera menamparkan roh jahat itu dengan telapak tangannya. Roh jahat ini sama sekali bukan tandingan Sufei. Setelah dua serangan telapak tangan, ia langsung dikalahkan oleh Sufei. Saat ia dikalahkan, kristal biru jatuh ke tanah. Setelah mengambil kristal biru, Sufei berkata, Saudara muda, kristal ini adalah alasan mengapa kita memasuki gua setan langit untuk memburu roh-roh jahat ini. Selama kita menyerap dan memurnikannya, kita akan dapat memperkuat kekuatan iblis kita. Ora, sekarang, aku akan menunjukkannya padamu. Saat dia mengatakan itu, Sufei segera duduk di tanah dan mengedarkan energi iblisnya. Sedangkan untuk kristal biru, dia meletakkannya di antara telapak tangannya. Setelah dia mengedarkan energi iblisnya, kristal biru di telapak tangannya mulai menghilang perlahan. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa, seolah-olah tidak pernah ada. Tampaknya kristal biru telah sepenuhnya dimurnikan dan diserap oleh Sufei. Pada saat itu, Sufei membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, Adik laki-laki, apakah kamu melihat itu? Aura iblis dalam kristal biru ini telah sepenuhnya dimurnikan dan diserap olehku. Jadi begitu, Linlong mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Namun, kristal roh jahat tingkat satu tidak mengandung banyak aura iblis, kata Sufei dengan sedikit penyesalan. Jika aku tidak mengikutimu ke sini, aku tidak akan bertahan di tingkat pertama. Sebaliknya, aku akan memasuki tingkat kedua atau ketiga, meskipun roh jahat di sana lebih kuat dan berbahaya. Mengapa kita tidak memasuki level ketiga sekarang dan melihatnya? Linlong berkata sambil tersenyum tipis. Lupakan, lupakan, aku tidak ingin membawamu mengambil risiko. Sufei menggelengkan kepalanya. Melihat bahwa dia tidak bisa membujuk Sufei, Linlong tidak memaksa. Kemudian, keduanya melanjutkan ke depan. Setelah beberapa saat, mereka berdua memburu lima roh jahat. Di antara lima roh jahat, dua dibunuh oleh Linlong. Setelah membunuh dua roh jahat itu, Sufei meminta Linlong untuk menirunya dan menyerap dua kristal biru di tempat. Linlong melakukan apa yang dilakukan Sufei? Segera, dia menyadari bahwa aura iblis di dua kristal biru telah diserap olehnya. Meski aura iblis di kedua kristal itu sangat kecil bagi Linlong, namun manfaatnya membuat mata Linlong berbinar. Energi iblisnya tidak kuat sekarang, jadi dia bisa menggunakan metode ini untuk meningkatkan dirinya dengan cepat. Di markas besar sekte iblis, energi iblis dibutuhkan di mana-mana. Jika dia tidak menggunakan energi iblisnya dan menggunakan kekuatan aslinya, akan sangat mudah baginya untuk terekspos. Bahkan di Gua Iblis Surgawi, jika dia menggunakan kekuatan aslinya, dia mungkin terdeteksi oleh roh formasi di dalam. Yang terpenting, jika dia ingin memasuki alam mistik di puncak segudang iblis di masa depan, dia harus bersaing dengan murid lainnya. Dalam proses kompetisi, dia hanya bisa mengandalkan energi iblis. Oleh karena itu, energi iblisnya perlu ditingkatkan. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan aura iblisnya. Adik laki-laki, bagaimana kabarnya? Saat Linlong membuka matanya, Sufei yang berjaga di sampingnya langsung bertanya, sambil tersenyum. Hum, lumayan. Aku merasa aura iblisku sedikit meningkat. Linlong tersenyum. Murid luar tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, murid luar berjuang untuk memasuki markas setiap tahun, bahkan jika mereka harus patah kepala dan berdarah, kata Sufei. Kata-kata Sufei mengingatkan Linlong akan sesuatu. Dia segera berkata, kakak senior, Lu Lingling, yang juga dari pasukan elang melonjak, apakah dia di bawah seorang guru atau sesepuh? Dia tampaknya berada di bawah bimbingan guru yang kinyu, kata Sufei. Melihat Linlong tampak khawatir, dia menambahkan, adik laki-laki, jangan khawatir. Guru kakak senior Lu biasanya menyayangi murid-muridnya, terutama murid perempuan, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Itu bagus. Linlong mengangguk. Dengan itu, keduanya terus maju. Setelah berburu beberapa saat, mereka berdua sampai di sebuah gua kecil. Setelah melihat sekeliling gua, pandangan Linlong berhenti di tempat tertentu. Ini karena dia menyadari ada beberapa istilah rune tertulis di sana. Adik laki-laki, istilah-istilah rune ini berantakan. Sama sekali tidak berguna, Sufei segera berkata ketika dia melihat Linlong merenung dengan serius. Takut Linlong tidak mempercayainya, dia menambahkan, banyak kakak dan adik senior yang mahir dalam studi rune telah mempelajari istilah-istilah rune ini, tetapi mereka menemukan bahwa istilah-istilah tersebut benar-benar berantakan dan tidak berguna. Setelah mengatakan itu, Sufei menyadari bahwa perhatian Linlong masih tertuju pada istilah rune. Awalnya, Sufei ingin terus menghentikan penelitian Linlong, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius Linlong, dia akhirnya menyerap pada gagasan itu. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara dari sudut depan mereka. Itu pasti roh jahat, saya akan menggunakan waktu ini untuk membunuh mereka dan kemudian kembali. Dengan pemikiran itu, Sufei segera berkata kepada Linlong, adik laki-laki, tunggu di sini. Saya akan membunuh roh-roh jahat di sana dan kemudian kembali. Dengan itu, dia segera berjalan menuju sudut. Memang benar ada dua roh jahat di sana. Setelah satu putaran pertarungan, kedua roh jahat itu dibunuh oleh Sufei. Setelah mendapatkan dua kristal biru, Sufei segera kembali ke tempat dia dan Linlong berada. Saat dia kembali, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini karena Linlong sebenarnya telah menghilang. Bukankah aku sudah menyuruh saudara muda Lin untuk menunggu? Kemana dia lari? Sufei mengerutkan kening dan segera menggunakan kehendak ilahi untuk merasakan situasi di sekitarnya. Namun, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Merasa tidak berdaya, dia hanya bisa membuka mulutnya dan berseru. Adik Lin, kakak Lin, kemana kamu pergi? Apa yang Sufei tidak ketahui adalah ketika dia mencari Linlong, sosok Linlong sudah muncul di gua lain. Baru saja, Sufei mengatakan bahwa istilah rune berantakan dan tidak berguna. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Linlong menyadari bahwa meskipun istilah rune berantakan, istilah tersebut dapat digunakan setelah digabungkan kembali. Karena penasaran, Linlong diam-diam melafalkan istilah rune yang digabungkan kembali. Dia tidak menyangka cahaya hitam akan segera menyala dan membawanya ke gua yang bahkan lebih suram dan kental dengan devil ki ini. Saat ini, sebenarnya ada tulang putih di mana-mana di gua ini. Dengan langkah santai, Linlong bisa menginjak tulang putih tersebut. Memikirkan hal itu, dia seharusnya memasuki level yang lebih dalam dari gua iblis surga, tapi dia tidak tahu level mana yang telah dia capai. Jika dia adalah orang yang pemalu, dia pasti akan melafalkan istilah rune dalam hati dan pergi. Namun, dengan kekuatan Linlong, dia secara alami tidak takut. Pikirannya saat ini adalah untuk melihat di level mana dia berada. Adapun Sufei, dia tentu saja tidak khawatir karena Sufei pasti tidak akan menghadapi bahaya apapun di tingkat pertama. Saat dia memikirkannya, bayangan hitam muncul di depannya dan roh jahat muncul. Melihat roh jahat ini, mata Linlong menyipit. Ia menyadari bahwa roh jahat ini sebenarnya telah mengembun menjadi bentuk manusia. Itu berkali-kali lebih kuat dari roh jahat yang dia temui di tingkat pertama, yang hanya berupa bayangan. Melihat Linlong, roh jahat ini tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia menatap Linlong, seolah-olah juga terkejut bahwa seseorang muncul di sini. Linlong telah melihat roh jahat seperti itu di pagoda penakluk iblis, jadi dia tentu saja tidak takut. Setelah beberapa saat, roh jahat ini akhirnya mulai bergerak. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya, dan langsung menggigit Linlong. Segera, Linlong langsung menggunakan teknik iblisnya dan menebas roh jahat ini dengan telapak tangannya. Bang! Roh jahat itu langsung terlempar dengan telapak tangannya, namun yang tidak dia duga adalah setelah roh jahat itu terlempar, ia justru berdiri dengan sangat cepat, lalu menerkam ke arahnya lagi. Sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Sepertinya dia harus menggunakan api rohaninya. Dengan pemikiran ini, Linlong segera menggunakan api iblis merah miliknya. Setelah api setan merah muncul, roh jahat ini sekali lagi dikirim terbang. Yang membuat Linlong puas adalah roh jahat ini jelas mengalami pukulan berat. Meski terluka, roh jahat ini tidak berhenti dan menerkamnya lagi. Linlong mengirimkan dua serangan telapak tangan lagi, langsung menghancurkannya. Setelah itu, sebuah kristal biru jatuh ke tanah. Hanya warna kristal ini saja yang lebih dalam dari dua warna yang diperoleh Linlong sebelumnya. Tak hanya itu, Linlong juga bisa merasakan aura iblis yang terkandung di dalamnya. Linlong segera mulai memurnikan dan menyerap kristal biru. Begitu dia memperbaikinya, senyuman muncul di wajah Linlong. Ini karena aura iblis dalam kristal biru ini tidak hanya lebih melimpah dibandingkan dua kristal sebelumnya, tetapi juga lebih murni. Setelah menyempurnakan dan menyerapnya, ekspresi Linlong membeku lagi. Ini karena dia menyadari bahwa roh jahat yang persis sama seperti sebelumnya telah muncul di hadapannya. Sebelum Linlong bisa bergerak, beberapa roh jahat yang sama muncul. Roh-roh jahat ini tidak langsung menyerang Linlong. Sebaliknya, mereka berdiri secara seragam di kedua sisi. Dari cara mereka berbaris, mereka sepertinya sedang menunggu seseorang yang penting muncul. Linlong tidak bergerak. Sebaliknya, dia melihat ke lorong di tengah-tengah roh-roh jahat ini. Setelah beberapa saat, bayangan hitam muncul di ki iblis di lorong. Linlong langsung kaget saat melihat bayangan hitam ini. Pasalnya, wajah bayangan hitam itu ditutupi kain hitam dan mengenakan jubah hitam. Itu tampak seperti seseorang. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mengira itu adalah orang sungguhan. Untungnya, kekuatan spiritual Linlong sangat kuat. Dia dapat merasakan bahwa ini juga merupakan roh jahat. Namun, ia jelas lebih kuat dan telah memperoleh kecerdasan spiritual. Roh jahat berjubah berhenti tidak jauh dari Linlong. Kemudian, suara aneh keluar dari tubuhnya. Namun, Linlong belum pernah mendengar bahasa ini sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, Linlong berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Pada akhirnya, roh jahat berjubah itu tampak marah. Dia melambaikan tangannya dan roh-roh jahat di sampingnya segera bergegas menuju Linlong. Lebih dari sepuluh roh jahat menerkam ke arah Linlong dengan taring dan cakar terbuka. Linlong tidak berani gegabuh. Dia segera menggunakan api iblis merah miliknya. Namun, sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Meskipun dia mengirim sebagian besar roh jahat terbang, dia ceroboh dan lengannya digigit oleh roh jahat. Untungnya, dia memiliki teknik tubuh, jadi gigitannya tidak terlalu berpengaruh padanya. Jika itu adalah orang biasa, itu akan merepotkan. Linlong mengerutkan kening ketika dia digigit oleh roh jahat ini dan mengirimnya terbang dengan serangan telapak tangan. Pada saat ini, roh-roh jahat lain di sekitarnya bergegas ke arahnya dengan panik. Linlong secara alami tidak takut pada roh-roh jahat ini, tetapi masih ada roh jahat berjubah di samping mereka. Tidak hanya itu, kekuatan spiritual Linlong yang kuat juga merasakan bahwa banyak roh jahat yang sama kuatnya sedang bergegas mendekat. Sepertinya dia harus menggunakan api iblis merah terkuatnya. Dengan pemikiran itu, ki iblis di tubuh Linlong berubah menjadi pedang iblis. Pedang iblis ini terbakar dengan nyala api merah. Begitu api muncul, roh-roh jahat di sekitarnya jelas-jelas tercengang. Namun, di saat berikutnya, mereka dengan berani menerkam Linlong lagi. Ekspresi Linlong tidak berubah. Dengan lambayan tangannya, seberkas cahaya segera menyapu ke arah roh jahat itu. Kemanapun ia lewat, roh-roh jahat itu terbelah menjadi dua dan menghilang tanpa jejak. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah kristal biru di tanah. Melihat pemandangan ini, roh jahat berjubah tidak bisa lagi menahan diri dan langsung menerkam Linlong. Saat ia menerkam, ia juga melemparkan telapak tangannya. Dalam sekejap, gelombang aura setan melonjak menuju Linlong. Wajah Linlong tidak bisa menahan kedutan saat melihat adegan ini. Hantu jahat ini sebenarnya mengetahui seni iblis. Karena itu, dia tidak berani gegabuh. Dia mengayunkan pedangnya lagi. Ketika energinya menyerang, roh jahat dalam jubah itu terlempar. Linlong juga mundur beberapa langkah, tapi yang membuatnya terdiam adalah roh jahat dalam jubah itu sepertinya tidak terluka sama sekali. Segera, Linlong mengayunkan pedangnya beberapa kali lagi. Namun, sepertinya roh jahat itu hanya mengalami sedikit kerusakan. Jika ini terus berlanjut, Linlong pasti akan membunuhnya pada akhirnya. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah saat ini. Jelas ada banyak roh jahat yang mendekat. Jika dia terus bertarung, dia mungkin akan dibunuh oleh roh jahat ini. Sepertinya dia harus menggunakan metode lain. Dengan pemikiran tersebut, Linlong segera mengeluarkan Valet Sun Divine Sword. Begitu pedang ilahi matahari ungu muncul, energi yang yang murni segera mengejutkan roh jahat di depannya. Memanfaatkan keterkejutan pihak lain, Linlong mengayunkan tangannya dan langsung mengayunkan pedangnya. Dia tidak hanya menggunakan energi yang murni dari pedang ilahi matahari ungu, namun juga secara langsung mengaktifkan api spiritual logam. Dengan api spiritual logam, kekuatan tebasan pedang ilahi matahari ungu menjadi lebih besar lagi. Roh jahat berjubah itu jelas ketakutan. Ia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Aliran energi pedang menebas, dan roh jahat dalam jubah langsung dipotong menjadi dua oleh pedang Linlong. Kemudian, dengan cepat menghilang, hanya menyisakan kristal di tanah. Melihat kristal itu, Linlong langsung senang karena dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah kristal ungu. Jelas sekali bahwa kristal ini pasti mengandung dimenki yang lebih kuat. Saat ini, sudah ada bayangan hitam berkedip di depannya. Jelas sekali, roh jahat telah menyerbu. Linlong segera mengambil kristal ungu di tanah dan segera mulai melafalkan istilah Rune dalam hati untuk meninggalkan tempat ini. Saat Linlong hendak pergi, dia melihat roh jahat lain berjubah menerkam. Namun, semuanya sudah terlambat. Saat ia mengayunkan telapak tangannya, ada kilatan cahaya hitam, dan langsung membawa Linlong keluar dari gua. Selanjutnya, Linlong menemukan dirinya berada di luar pegunungan. Situasi ini membuatnya menghela nafas lega. Jelas sekali bahwa dia telah meninggalkan gua iblis surgawi. Meskipun dia bertemu dengan roh jahat yang kuat dalam jubah, Linlong, yang pernah mengalaminya di pagoda penekan iblis, tidak terlalu terkejut. Lagipula, bahkan pagoda penekan iblis pun memiliki roh jahat seperti itu, belum lagi gua iblis surgawi, yang jelas lebih padat dengan dimenki daripada pagoda penekan iblis. Namun, dia tidak tahu level mana yang telah dia capai. Tidak apa-apa jika itu level 90, tetapi jika ada roh jahat yang begitu kuat di tingkat ke-6 atau ke-7, maka roh jahat di tingkat ke-10 akan menakutkan, pikir Linlong. Setelah menjelajahi pegunungan dengan hati-hati, Linlong menemukan bahwa dia masih berada di markas besar sekte iblis. Kemudian, setelah menghabiskan beberapa waktu, dia kembali ke Stoney Courtyard. Tidak lama setelah kembali ke kediamannya di Stoney Courtyard, suara cemas Sufei terdengar di luar. Saudara Mudalin, apakah kamu di dalam? Mendengar suara Sufei, Linlong tidak bisa menahan senyum. Dia segera membuka pintu dan berkata, kakak senior. Saudara Mudalin, kamu benar-benar membuatku cemas. Aku sudah lama tidak melihatmu di tingkat pertama. Kupikir kamu berlari ke tingkat kedua, jadi aku bergegas untuk melihatnya, tetapi aku tetap tidak bisa menemukanmu. Pada akhirnya, waktunya hampir habis, jadi aku tidak punya pilihan selain keluar, kata Sufei. Mendengar kata-kata Sufei, Linlong merasa sedikit bersyukur. Dia tersenyum dan berkata, kakak senior, ketika kamu meninggalkanku, aku berjalan berkeliling dan kemudian dengan murung menemukan bahwa aku tersesat. Aku tidak dapat menemukan di mana aku berada sebelumnya, jadi pada akhirnya, aku hanya bisa berkeliaran di tingkat pertama, berharap bisa bertemu denganmu di dalam. Siapa sangka aku tidak akan bertemu denganmu. Ketika waktunya hampir habis, aku juga keluar. Ada batasan waktu untuk memasuki gua iblis surgawi setiap saat. Setelah waktunya habis, tidak peduli apa yang Anda lakukan di dalam, Anda akan dikirim oleh gua iblis surgawi. Tentu saja, jika Anda bertemu dengan roh jahat yang kuat, seperti roh jahat berjubah, yang memaksa Anda untuk tetap tinggal, ceritanya akan berbeda. Pada saat itu, Linlong tidak tahu bahwa Wakil Ketua Sekte Iblis, Wakil Ketua Sekte, dan para tetua yang bergegas mendekat benar-benar tercengang. Wakil Master Sekte, apa yang terjadi? Mengapa Anda membuat kami bergegas begitu cepat? Karena sepertinya ada energi yang murni di gua iblis surgawi. Kata Wakil Ketua Sekte dengan ekspresi muram. Energi yang murni, itu tidak mungkin, bukan. Seorang tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis ketika dia mendengar kata-kata Wakil Guru Sekte. Mereka berasal dari Sekte Iblis, jadi mereka paling takut pada sesuatu seperti energi yang murni. Sekarang sebenarnya ada energi yang murni di gua iblis surgawi, mereka secara alami terkejut. Itu benar. Roh formasi gua iblis surgawi baru saja memberiku informasi ini, kata Wakil Ketua Sekte sambil mengerutkan kening. Mungkinkah ada murid yang memiliki harta karun dengan energi yang murni? Seorang penatua bertanya dengan ragu. Itu tidak mungkin. Bahkan jika ada harta karun dengan energi yang murni, jika itu adalah murid gerbang suci kita, tidak ada cara untuk mengaktifkannya, seorang tetua langsung menyangkal. Jika itu masalahnya, mungkinkah ada orang lain yang menyelinap ke gerbang suci kita dan menyelinap ke gua iblis surgawi? Seorang penatua bertanya dengan ragu. Eldermu, kamu salah. Siapapun yang bisa memasuki gua iblis surgawi harus mengembangkan teknik iblis. Kalau tidak, mereka tidak akan diizinkan masuk dengan susunan rahasia. Terlebih lagi, tidak mungkin bagi seseorang yang mengembangkan teknik iblis untuk mengaktifkan energi yang murni pada saat yang sama, kata seorang tetua. Lalu apa alasannya? Untuk sesaat, para tetua bingung. Dulu, gua iblis surgawi kita menyembunyikan harta karun dengan energi yang murni. Mungkinkah harta karun itu muncul kembali? Seorang tetua berkata setelah berpikir beberapa lama. Itu mungkin. Para tetua lainnya setuju dengan kata-kata tetua itu. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan wakil ketua sekte. Seorang penatua bertanya saat ini. Semua orang segera melihat ke wakil master sekte. Itu memang mungkin. Wakil ketua sekte mengangguk. Jika harta karun itu muncul kembali dan seseorang dengan motif tersembunyi membawanya keluar dari gerbang suci kita, itu akan menjadi ancaman besar bagi gerbang suci kita. Seorang tetua berkata dengan cemas. Penatua lu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Harta karun itu telah disembunyikan di Gua Setan Surgawi selama bertahun-tahun. Saya khawatir harta itu sudah kehilangan semua spiritualitasnya. Sedikit energi yang murni yang tertinggal adalah kemungkinan besar tidak berguna. Itu tidak terlalu menjadi ancaman bagi gerbang suci kita. Seorang tetua menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu benar. Banyak orang tua yang setuju. Itu benar. Namun, jika harta energi yang murni ini bocor, itu tidak akan memberikan manfaat apapun bagi gerbang suci kita. Oleh karena itu, kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya dan menekannya lagi di Gua Iblis Surgawi. Kami tidak akan membiarkannya memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Wakil Ketua Sekte berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, karena batas usia tulang Gua 10 ribu setan, tidak ada cara bagi kita untuk masuk dan mencari harta karun dengan energi yang murni. Seorang tetua mengerutkan kening. Sepertinya kita hanya bisa memobilisasi murid yang kita percayai dan membiarkan mereka mencari harta karun sesuai kemampuan mereka. Kata Wakil Ketua Sekte. Kamu benar, Wakil Ketua Sekte. Para tetua lainnya setuju. Kalau begitu, ketika semua orang kembali, instruksikan murid-murid kuat yang kamu percayai untuk mencari benda itu di Gua Iblis Surgawi. Begitu mereka menemukannya, mereka pasti akan diberi hadiah oleh gerbang suci kita. Wakil Ketua Sekte berkata dengan sangat serius. Kemudian, dia menambahkan, meskipun tampaknya mustahil bagi murid manapun untuk memiliki harta dengan energi yang murni, lebih baik aman daripada menyesal. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, perhatikan murid-murid di Sekte tersebut, terutama murid baru. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, segera atasi dan laporkan padaku. Ya, semua tetua menjawab serempak. Kemudian, para tetua ini segera pergi untuk melaksanakan perintah Wakil Ketua Sekte. Linlong tidak menyadari semua ini. Saat ini, dia berada di kamarnya menyerap dan memurnikan batu kristal ungu. Setelah sekian lama, dia akhirnya menyerap dan memurnikan batu kristal ungu tersebut. Yang membuatnya sangat puas adalah batu kristal ungu itu meningkatkan energi iblisnya cukup banyak. Kristal hitam di lantai pertama tidak bisa dibandingkan sama sekali. Jika saya dapat memiliki batu kristal ungu semacam ini setiap hari, budidaya iblis saya pasti akan meningkat pesat. Pikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Namun, dia tahu itu tidak mungkin karena di dalamnya terlalu berbahaya. Tentu saja, jika dia bisa menggunakan pedang ilahi matahari ungu dan api spiritualnya sesuka hati, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sama sekali. Namun, di gerbang iblis, dia tidak berani menggunakannya begitu saja. Saat dia selesai menyerap dan memurnikan batu kristal ungu, terdengar ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Sufei. Kakak senior, ada apa? Linlong bertanya. Saudara mudalin, saya ingin menerima misi baru-baru ini, tetapi saya tidak dapat menemukan siapapun untuk sementara waktu. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menemani saya? Sufei bertanya dengan tatapan penuh harap. Tidak ada masalah. Linlong segera tersenyum. Hanya dengan mendapatkan poin kontribusi dia bisa memasuki gua iblis surgawi, jadi Linlong tentu saja tidak akan menolak. Segera, dia dan Sufei tiba di tempat itu untuk menerima misi. Itu juga berada di puncak iblis surgawi, tetapi tidak berada di puncak. Sebaliknya, itu berada di dekat puncak. Ada aula yang sangat luas di sini, dan di tengah aula, ada layar besar, di mana berbagai misi terus berubah. Sufei dengan cepat menerima sebuah misi. Kues ini mengharuskan dia dan Linlong untuk menyelesaikannya. Itu adalah misi untuk pergi ke pegunungan tertentu untuk berburu binatang buas dan mendapatkan item dari binatang buas itu. Misi ini tidak sulit, dan menurut Linlong, bisa diselesaikan dengan tingkat keberhasilan 100%. Setelah menerima misi, mereka berdua keluar dari aula. Begitu mereka keluar dari aula, lima atau enam orang menghalangi di depan mereka. Beberapa dari mereka jelas terlihat tidak ramah. Kakak Yang, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Sufei berubah dingin, dan dia berkata kepada pemuda yang jelas-jelas adalah pemimpinnya. Pemuda itu tertawa dingin dan berkata, Saudari Junior Su, saya mengundang Anda untuk menerima misi bersama saya, tetapi Anda menolak menerimanya. Anda mengatakan bahwa Anda hanya suka melakukan misi sendirian, tetapi sekarang Anda menerima misi dengan ini orang. Apa yang harusku katakan? Adalah urusanku untuk melakukan apa yang aku suka. Kamu tidak perlu mempertimbangkan perasaan kakak senior yang, bukan. Sufei berkata sambil mengerutkan kening. Aku tidak suka mendengarnya. Kakak muda Su, jika kamu tidak menyukaiku, katakan saja. Aku hanya tidak mengerti bagaimana aku tidak bisa dibandingkan dengan pendatang baru ini. Ekspresi pemuda itu menjadi semakin dingin. Nak, ku dengar namamu Lin Lee, dan penampilanmu di kompetisi seni bela diri yang baru saja berakhir sangat menarik perhatian. Kamu mengalahkan seorang jenius, tetapi kamu harus tahu bahwa di sini, kakak-kakak senior masih yang terbaik. Kamu hanyalah pendatang baru, jadi sebaiknya kamu tidak mencuri perhatian dari kakak-kakak senior. Nak, cepat tinggalkan kakak muda Su. Jangan mendekati kakak muda Su di masa depan, apa kau mendengarku? Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan kami karena mematahkan kakimu. Benar, cepat pergi. 938. Teman-teman, itu tidak benar. Kalian harus tahu bahwa menurut aturan gerbang suci kita, bahkan jika pemimpin sekte hadir, dia tidak bisa menyuruh siapapun untuk enyah. Lin Long berkata dengan tenang. Su Fei telah membaca peraturan sekte sebelumnya, jadi dia secara alami mengingatnya dengan jelas. Berat, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kami tidak berani membandingkan diri kami dengan pemimpin sekte. Mendengar perkataan Lin Long, ekspresi orang-orang ini berubah. Kemudian, wajah kakak yang menjadi gelap, dan dia berkata, Nak, aku akan mengatakannya lagi. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Meninggalkan. Mengapa saya harus pergi? Guru Han Yueran mengatur agar kakak senior Su membawaku berkeliling gerbang suci. Mengapa saya harus pergi sebelum saya mengenal tempat itu? Lin Long tersenyum tipis. Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa berpuas diri hanya karena guru Han Yueran mengaturnya untukmu. Saat itu, guru Han Yueran tidak dapat menemukan siapapun. Dia tidak secara khusus merawatmu. Apakah kamu mengerti? Seseorang berteriak. Tentu saja aku tidak tahu apa yang dipikirkan instruktur Han Yueran, tapi ada satu hal yang aku tahu. Kakak senior Su tidak menyukaimu, kakak senior Yang. Jadi, kakak senior Yang, sebaiknya kamu berhenti mengejar kakak senior Su karena tidak akan ada hasil apapun. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah lama menyerah padanya, kata Lin Long. Kata-kata Lin Long langsung menyentuh titik sakit kakak senior Yang. Wajah kakak yang segera berubah menjadi hitam seperti tinta. Jika bukan karena mereka berada di markas gerbang suci, dia pasti sudah menerkam Lin Long. Nak, beraninya kamu, mendengar kata-kata Lin Long, yang lain marah. Nak, aku tidak bisa melakukan apapun padamu di markas untuk saat ini. Begitu kita meninggalkan markas, sebaiknya kamu berhati-hati. Jangan biarkan aku menangkapmu, kakak senior Yang berkata dengan dingin. Lalu, dia berkata kepada yang lain, ayo pergi. Brat, tunggu saja. Jika kamu menyinggung kakak senior Yang, kamu tidak akan memiliki waktu yang mudah di markas. Setelah mengucapkan kata-kata ancaman seperti itu, yang lain juga meninggalkan kakak senior Yang. Pada saat ini, dua orang yang tampak seperti orang tua sedang berbisik satu sama lain tidak jauh dari situ. Eh, bukankah itu Lin Li yang mengalahkan Minde? Aku tidak menyangka akan menyinggung kakak laki-laki begitu cepat setelah datang ke markas, kata salah satu dari mereka. Wanita yang anggun adalah dambaan seorang pria. Ini adalah hal yang sangat normal, kata orang lain sambil tersenyum. Namun, tetuamu, wakil pemimpin sekte telah menginstruksikan kita untuk memperhatikan murid-murid baru. Mungkinkah pendatang baru ini, Lin Li, membawa harta karun dengan energi yang murni? Orang sebelumnya tiba-tiba berkata, itu tidak mungkin. Lagi pula, kita telah melihat teknik magis dan api spiritual Lin Li. Tidak mungkin baginya menjadi orang luar yang menyelinap ke dalam gerbang suci kita. Kalau dipikir-pikir, aku khawatir aku terlalu khawatir. Mereka berdua berbicara dengan sangat lembut, mengira tidak ada orang di sekitar mereka yang dapat mendengarnya. Siapa yang mengira Lin Long akan mendengarnya dengan jelas? Itu mungkin karena masalah dia menggunakan pedang ilahi matahari ungu di Gua Iblis Surgawi telah ditemukan oleh sekte iblis. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Pikiran ini langsung terlintas di benak Lin Long. Adik laki-laki, ada apa? Sufei tiba-tiba bertanya ketika dia melihat Lin Long tampak linglung. Mengangkat kepalanya, Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa. Itu bagus. Kupikir kamu takut menyinggung kakak senior yang dan yang lainnya. Sufei menghela nafas lega. Kakak senior, orang-orang ini seharusnya menjadi murid guru, kan? Lin Long tiba-tiba bertanya. Dia menebak ini dari nada bicara orang-orang di sekitarnya. Iya, Sufei mengangguk, lalu berkata dengan nada meminta maaf. Saudara mudalin, aku benar-benar minta maaf. Aku membuatmu menyinggung perasaan mereka tanpa alasan. Kakak senior, apa yang kamu katakan? Berdasarkan perilaku mereka, meskipun aku tidak menyinggung perasaan mereka hari ini, mereka pasti akan menyulitkanku di masa depan, kata Lin Long. Setelah hening beberapa saat, Sufei berkata, adik laki-laki, mari kita kesampingkan misinya sekarang. Mengapa? Lin Long mau tidak mau bertanya. Baru saja, kami menyinggung kakak senior yang dan yang lainnya, dan kakak senior yang sangat marah. Dengan amarahnya, dia pasti tidak akan bisa mentolerirnya sedetikpun. Jadi, ketika kami meninggalkan markas untuk melakukan tindakan kami, dia pasti akan mengikuti kita secara diam-diam dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Dengan kekuatan mereka, kita sama sekali bukan tandingan mereka, kata Sufei. Kakak senior, jangan khawatir. Markasnya sangat besar. Jika kita menemukan kesempatan untuk menyelinap keluar, menurutmu apakah kita akan ketahuan? Kata Lin Long. Adik laki-laki, kamu telah meremehkan kemampuan kakak senior yang dan yang lainnya. Sufei menggelengkan kepalanya. Kakak senior, kita tidak boleh takut. Kamu harus tahu bahwa misi ini ada batas waktunya. Jika kita tidak keluar sekarang, kita pasti tidak akan bisa menyelesaikannya tepat waktu. Tidak baik jika kita poin kontribusi dikurangi. Untuk misi dengan batas waktu seperti ini, jika mereka tidak dapat menyelesaikannya, poin kontribusi mereka biasanya akan dikurangi. Lalu, Sufei sepertinya sedang memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, ayo keluar sekarang. Saat dia berbicara, dia mengikuti Lin Long dan mereka berdua berjalan keluar markas dari arah tertentu. Sufei memimpin Lin Long dalam beberapa lingkaran besar. Sepertinya dia telah mengusir kakak senior yang dan yang lainnya, tapi Lin Long dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka masih mengikuti di belakang mereka. Lin Long tidak khawatir mereka bisa melakukan apapun padanya, jadi dia tentu saja tidak akan memberi tahu Sufei. Adik laki-laki, bagaimana? Apakah kamu merasa mereka mengejar kita? Sufei tiba-tiba bertanya. Tidak, Lin Long menggelengkan kepalanya. Meski aku juga tidak bisa merasakannya, tapi aku merasa itu tidak aman. Jadi, kita tetap harus menggunakan benda itu. Saat dia berbicara, Sufei mengeluarkan botol kecil dan berkata kepada Lin Long, adik laki-laki, taburkan bedak ini pada dirimu sendiri. Itu bisa membingungkan auramu. Jika kakak senior yang dan yang lainnya mengikuti kita, mereka pasti akan kehilangan jejak. Kita. Setelah mengatakan itu, Sufei Sui menaburkan bedak pada dirinya sendiri sebelum menyerahkan botol kecil itu kepada Lin Long. Sebelum Lin Long mengambilnya, dia sudah bisa mencium bau bedak di tubuh Sufei. Sebagai seorang alkemis, dia secara alami tahu bahwa Sufei benar. Bedak ini memang mempunyai efek membingungkan aura seseorang. Setelah menggunakan bedak ini, mengingat kekuatan beberapa orang di belakang mereka, mereka pasti tidak akan bisa mengikuti mereka. Tentu saja ini bukan yang diinginkan Lin Long. Namun, Sufei mengawasinya dari samping, jadi dia secara alami tidak bisa tidak menaburkan bedak. Tentu saja, dia juga punya cara untuk membuat kakak senior yang dan yang lainnya menyusul mereka. Jadi, dia tidak khawatir dan langsung menaburkan bedak pada dirinya sendiri. Melihat tindakan Lin Long, Sufei mengangguk puas sebelum menerima botol kecil itu dan dengan hati-hati menyimpannya. Kakak senior, barang ini sangat mahal kan? Lin Long bertanya ketika dia melihat tindakan Sufei. Ya, barang ini sangat mahal. Itu adalah sesuatu yang ada harganya tetapi tidak ada persediaannya. Itu juga karena aku sangat dekat dengan kakak perempuan tertentu sehingga dia memberiku sedikit, kata Sufei. Kalau begitu, bukankah kamu akan menderita kerugian besar jika aku menggunakan begitu banyak, kakak senior? Lin Long mau tidak mau bertanya. Mengingat identitasnya sebagai seorang alkemis, dia secara alami tahu betapa berharganya benda ini. Tentu saja, ini relatif terhadap yang lain. Jika itu dia, dia bisa dengan mudah membuat bedak ini. Demi menyelesaikan misi, kerugian kecil ini bukanlah apa-apa. Baiklah, adik muda, ayo pergi. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah setelah bubuk itu kehilangan efeknya. Sufei segera menarik Lin Long dan berjalan ke depan setelah mengatakan itu. Bahkan dengan bedak itu, Sufei masih khawatir. Jadi, setelah itu, dia masih membawa Lin Long melewati banyak lika-liku, dan setelah beberapa lama, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Itu adalah tempat yang disebut Pegunungan Setan Merah. Itu tidak terlalu jauh atau terlalu dekat dengan markas sekolah iblis. Apa yang ingin mereka bunuh adalah Fiersbis dengan kekuatan mendekati puncak alam Marsial Lord yang disebut Blackfire Snake. Biasanya, kulit ular api hitam akan tampak hitam dan putih. Namun, ketika ia menggunakan energi yang sangat besar di dalam tubuhnya, permukaan tubuhnya akan segera menjadi merah menyala. Itu juga alasan kenapa disebut ular api hitam. Adik laki-laki, ular api gagak berada di Pegunungan Setan Merah. Namun, ular ini agak sulit ditemukan. Pada saat yang sama, ada juga binatang buas dan tangguh lainnya di dalam Pegunungan. Oleh karena itu, kita harus berada di sana. Sangat berhati-hati, kata Sufei. Mem, adik laki-laki mengerti. Linlong segera mengangguk. Segera setelah itu, Sufei segera membawa Linlong untuk mencari di sekitar Pegunungan. Setelah beberapa saat, mereka berdua bertemu dengan Fiersbis. Namun, itu bukanlah ular api hitam. Setelah bertarung beberapa saat, keduanya membunuh Fiersbis. Kita sudah bertemu dengan binatang buas sengit di luar. Kita harus lebih berhati-hati lagi, kata Sufei hati-hati. Sufei yang berhati-hati tidak tahu bahwa pada saat itu, ada beberapa orang di dekatnya yang memperhatikan setiap gerakan mereka. Jika Sufei ada di sana, dia pasti bisa mengetahui bahwa orang-orang itu adalah senior yang dan yang lainnya. Baru saja, kami kehilangan jejak Junior Su. Jika bukan karena Linli ceroboh dan menjatuhkan sesuatu padanya, aku khawatir kami tidak akan bisa mengikuti mereka. Linli itu benar-benar bodoh. Dia bahkan tidak tahu apa yang menimpanya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang seperti itu mengalahkan Minde dari aulah keadilan ilahi. Saya pikir dia kemungkinan besar melakukan beberapa trik kecil. Senior yang dan yang lainnya berdiskusi sedemikian rupa. Secara kebetulan, mereka tidak ada di sana hari itu, jadi mereka tidak menyaksikan pertarungan antara Linlong dan Minde. Pada saat itu, mereka tidak menyadari bahwa ekspresi senior yang menjadi lebih tidak sedap dipandang. Alasan mengapa itu tidak sedap dipandang adalah karena dia tahu nilai dari bedak tersebut. Barang mahal seperti itu sebenarnya digunakan untuk menghindari mereka menyelesaikan misi. Itu tidak sepadan. Sufei tidak bodoh. Oleh karena itu, dia merasa Sufei rela mengalami kerugian sebesar itu hanya demi bisa bersama Linlong. Setelah memahami hal ini, bagaimana ekspresinya bisa menjadi baik ketika dia memikirkan bagaimana pengejarannya terhadap Linli telah ditolak. Yang senior, apa yang harus kita lakukan? Setelah berdiskusi sebentar, seseorang menoleh untuk melihat senior yang dan bertanya. Ayo naik sekarang dan hentikan Linli. Lalu, kita akan memberinya pelajaran dan memberi tahu dia betapa kuatnya kita. Kita akan membuatnya trauma ketika dia memikirkan kita di masa depan, kata seseorang. Itu ide yang bagus. Setelah dia merasakan sakit, dia pasti tidak akan berani mendekati Junior Su. Segera, dua orang mengangguk setuju. 939. Itu ide yang bagus, tapi bukan ide yang baik untuk memberi pelajaran pada Linlong di depan Sufei. Menurut pendapat kakak senior yang, Sufei akan semakin membencinya jika dia melakukan itu. Jadi, setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu sampai mereka bertemu dengan binatang buas yang kuat terlebih dahulu. Saat mereka berpisah, kita akan segera mengalahkan Linlong dan memberinya pelajaran. Tetapi kakak senior yang, sepertinya itu agak sulit. Jika mereka tidak memasuki kedalaman pegunungan setan merah, akan sulit bagi mereka untuk bertemu dengan binatang buas yang memisahkan mereka, kata seseorang dengan ragu. Jangan khawatir, binatang buas di pegunungan setan merah itu sedikit kejam. Mereka mungkin akan bertemu dengan binatang buas yang kuat meskipun mereka berada di luar, kata kakak senior yang, Eh, ada hal seperti itu. Seseorang berseru kaget. Alasan mengapa mereka terkejut adalah karena gerbang iblis biasanya memberi tahu murid-murid mereka dan memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Namun, gerbang iblis tidak secara khusus mengingatkan mereka tentang hal ini ketika mereka keluar hari ini. Itu baru saja terjadi. Seorang kakak senior memberitahuku tentang hal itu, jadi para tetua gerbang suci tidak mengetahuinya, kata kakak senior yang, Jadi begitu. Kalau begitu, kemungkinan besar bocah nakal itu akan dipisahkan dari suster junior su. Beberapa dari mereka mengangguk setuju. Kalau begitu, kakak senior yang, jika kakak muda su bertemu dengan binatang buas yang kuat, tidakkah kamu bisa memenangkan hatinya jika kamu menyelamatkannya? Salah satu dari mereka berkata dengan gembira. Itu, tergantung situasinya. Jika hal seperti itu terjadi, kalian harus menciptakan kesempatan bagiku untuk menyelamatkan kakak muda su, kata kakak senior yang. Dia secara alami telah memikirkan hal ini berkali-kali di kepalanya. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa dia dan Su Fei tidak dalam bahaya. Saat mereka berbicara, beberapa dari mereka dengan hati-hati mengikuti di belakang Lin Long dan Su Fei. Karena jaraknya yang jauh, mereka tidak sengaja merendahkan suara mereka, mengira Lin Long tidak dapat mendengarnya. Siapa yang mengira bahwa Lin Long, yang memiliki kemauan kuat, telah mendengar kata-kata mereka? Cek-cek, karena kalian punya pemikiran seperti itu, aku tidak keberatan membantu kalian. Lin Long tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata mereka. Adapun mengapa mereka bisa mengikutinya, itu wajar karena hal-hal yang dia tinggalkan dengan sengaja. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu mengejarnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada binatang buas di dekatnya, Lin Long langsung berkata kepada Su Fei, kakak senior, agak lambat untuk mencari seperti ini. Mengapa kita tidak berpisah? Itu bukan ide yang bagus. Bagaimana jika kita akhirnya bertemu dengan binatang buas yang kuat atau mereka yang hidup berkelompok? Itu akan berbahaya, kata Su Fei dengan cemas. Jangan khawatir, kita hanya berada di garis luar. Kita tidak akan bertemu dengan kawanan binatang buas atau binatang yang sangat kuat. Bahkan jika kita bertemu dengan salah satu dari mereka, binatang itu tidak akan sekuat itu. Selama kita tidak terlalu jauh darinya, kita cukup membunyikan alarm dan pihak lain akan datang menyelamatkan kita tepat waktu, kata Lin Long. Baik-baik saja maka, setelah beberapa pertimbangan, Su Fei mengangguk setuju. Lalu, dia berkata, jika kita tidak menemukan apapun dalam tujuh menit, kita akan segera bertemu. Kalau begitu, dia tentu saja khawatir kalau mereka berdua akan semakin terpisah. Mem, tidak masalah. Lin Long mengangguk. Lin Long terbang ke kanan, sedangkan Su terbang ke kiri. Begitu keduanya berpisah, mata orang-orang di belakang mereka langsung berbinar. Awalnya, saya ingin menunggu mereka bertemu dengan binatang ganas dan berpisah. Saya tidak menyangka mereka akan berpisah dengan sendirinya. Surga benar-benar membantu kita. Tanpa ragu, mereka segera mengikuti di belakang Lin Long. Semakin mereka mengikuti di belakang Lin Long, mereka menjadi semakin bahagia. Ini karena mereka menyadari bahwa Lin Long sebenarnya semakin menjauh dari Su Fei. Melihat jarak Lin Long dan Su Fei cukup jauh, beberapa dari mereka segera mempercepat, mencoba mengepung Lin Long di tengah dan membuatnya sulit untuk melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Namun, pada saat itu, mereka tiba-tiba terkejut saat mengetahui bahwa Lin Long, yang berada tidak jauh di depan mereka, tiba-tiba menghilang. Beberapa dari mereka mengejarnya dan mencari sekeliling untuk sementara waktu, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejak Lin Long. Kenapa bocah itu tiba-tiba menghilang? Jika bukan karena dia jelas-jelas ada di depan kita sekarang, aku akan mengira aku sedang berhalusinasi. Beberapa dari mereka mau tidak mau mengatakan ini. Setelah berpikir beberapa lama, kakak senior yang berkata, bagaimana kalau begini, mari kita berpencar. Jika ada yang menemukannya, segera bunyikan alarmnya. Baiklah, beberapa dari mereka mengangguk. Segera, mereka menyebar di tempat dan mulai mencari Lin Long di sekitarnya. Beberapa dari mereka secara alami mencari ke arah yang berbeda, dan setelah beberapa waktu, jarak antara satu sama lain semakin jauh. Jarak seperti ini tidak membuat mereka merasa takut. Mereka tidak menganggap serius murid baru seperti Lin Long. Bahkan jika Lin Long benar-benar kuat, mustahil baginya untuk langsung membunuh salah satu dari mereka. Selama mereka diberi waktu, Lin Long hanya akan dipukuli. Selama proses ini, kakak senior yang secara alami melakukan yang terbaik untuk mencari Lin Long. Namun, yang membuatnya cemberut adalah dia tidak dapat menemukan jejak Lin Long. Pada saat itulah dia tiba-tiba mendengar jeritan menyedihkan dari kirinya. Jeritannya tidak keras, dan menghilang dalam sekejap. Yang membuat kakak senior yang khawatir adalah suara itu sepertinya milik salah satu dari mereka. Mungkinkah mereka bertemu dengan seorang pembunuh yang kuat? Dengan pemikiran seperti itu, kakak senior yang segera bergegas ke arah teriakan itu. Dialah yang memanggil mereka, dan jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka, dia tentu saja akan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dia tidak ingin hal seperti itu terjadi. Segera, dia sampai di tempat teriakan itu berasal, dan ketika dia melihat situasi di tanah, ekspresinya langsung berubah. Ada orang tak sadarkan diri tergeletak di tanah. Siapa lagi kalau bukan salah satu dari mereka? Tentu saja, itu bukanlah poin utamanya. Intinya adalah seluruh lengan kiri orang ini lumpuh, dan itu jelas dilakukan oleh seseorang. Mungkinkah itu ulah Lin Li? Dengan pemikiran itu, dia secara alami melihat sekeliling dengan waspada. Namun, dia menyangkal pemikiran itu, karena dia merasa Lin Long tidak sekuat itu sama sekali. Mungkinkah seseorang diam-diam membantumu, nak? Itulah yang dia pikirkan lagi. Pada saat inilah juga terdengar suara, ah! Terdengar, dan teriakan yang tidak terlalu keras datang dari arah lain. Mendengar suara tersebut, dia langsung bergegas ke arah itu lagi. Sesampainya di sana, ekspresinya menjadi semakin jelek, karena ada orang lain yang pingsan di tanah. Itu juga salah satu bangsanya, dan salah satu lengannya juga lumpuh. Tampaknya Lin Li benar-benar punya penolong. Kakak senior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyekak keringat dingin yang muncul di dahinya. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan lagi. Ceritan seperti ini membuatnya merasa ada yang tidak beres. Ia ingin berbalik dan lari, namun pada akhirnya ia tetap menahan peluru dan berlari ke tempat asal teriakan itu. Sesampainya di sana, wajahnya langsung pucat, karena itu adalah salah satu temannya. Pasti ada pembangkit tenaga listrik yang diam-diam membantunya. Kakak senior yang berteriak dalam hatinya. Saat ini, bagaimana mungkin dia masih berani tinggal di sini? Dia langsung berbalik dan berlari ke arah asalnya. Dia sangat takut pihak lain tiba-tiba muncul di hadapannya, tapi untungnya, setelah berlari gila-gilaan beberapa saat, pihak lain masih belum muncul. Situasi ini membuatnya menghela nafas lega, karena menurutnya, dia sudah berlari sejauh itu, dan pihak lain pasti tidak akan bisa mengejarnya. Meski begitu, dia tetap berlari beberapa saat sebelum berhenti. Saat ini, dia sudah kelelahan, jadi dia harus berhenti untuk mengatur nafas. Sialan, siapa yang melakukan hal licik seperti itu di belakangku? Ketika aku kembali, aku pasti akan melaporkannya kepada Tuhan dan membiarkan dia menemukan pembunuhnya. Ini pasti ada hubungannya dengan Lin Li. Selama aku mulai dari Lin Li, aku pasti akan menemukan orang yang membantu Lin Li. Saat itu, dia mengutup dirinya sendiri. Pada saat itulah bayangan muncul di sampingnya, lalu seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Seseorang yang muncul entah dari mana langsung membuatnya merasa ada yang tidak beres. Jadi, dia mulai berlari, tapi yang membuatnya pingsan adalah tidak peduli bagaimana dia berlari, pihak lain akan selalu muncul di hadapannya di saat berikutnya. Ketika dia melihat sayap di punggung pihak lain, dia langsung menyerah pada pemikiran untuk melarikan diri karena pihak lain dapat mengubah energi misterius menjadi sayap. Bahkan jika dia memiliki seratus kaki, dia tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun dia berada di puncak alam Marsial Lord, hal yang menyedihkan adalah dia masih tidak mengerti bagaimana mengubah energi misterius menjadi sayap. Jadi, dia hanya bisa tetap menggunakan metode berlari. Tentu saja, situasi itu membuatnya menyesal tanpa henti karena jika dia mengerti cara mengubah energi misterius menjadi sayap, dia pasti sudah kabur tanpa jejak. Bagaimana dia bisa ditangkap oleh pihak lain? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Melihat orang yang mengenakan jubah longgar dan wajahnya tertutup, senior yang berkata dengan marah. Sekelompok dari kalian datang untuk berurusan dengan temanku Linli. Aku datang untuk memberimu pelajaran untuknya. Pihak lain berkata dengan acuh tak acuh. Seperti yang diharapkan, kamu datang untuk Linli. Kata senior yang dengan sengit. Kalau begitu, apakah kamu menyesal sekarang? Kata pihak lain. Penyesalan apa? Aku khawatir yang menyesal adalah kamu. Tahukah kamu siapa saya? Senior yang berkata dengan sengit. Kamu hanya murid sekolah iblis. Kata pihak lain dengan tidak setuju. Kata-kata itu segera membuat mata senior yang berbinar karena pihak lain sepertinya bukan seseorang dari sekolah iblis. Karena kamu memperlakukan murid gerbang suci seperti ini, apakah kamu tidak takut kami akan menyelidiki masalah ini? Kata senior yang. Saya minta maaf, tapi sebenarnya saya juga seseorang dari gerbang suci. Pihak lain tiba-tiba tersenyum. Setelah berbicara, dia tiba-tiba mengaktifkan aura iblisnya. Setelah aura iblis di tubuhnya melonjak, dia langsung melemparkan telapak tangannya ke arah senior yang. Senior yang tahu bahwa telapak tangan itu sepertinya menggunakan dinding kerangka iblis. Terlebih lagi, bahkan ada api spiritual hitam samar yang menyala di aura iblis. Meskipun pihak lain jelas lebih kuat darinya, apa yang bisa dilakukan senior yang. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menghadapinya dengan telapak tangannya. Dia menghela nafas lega karena kekuatan telapak tangan pihak lain sepertinya tidak terlalu kuat. Namun, senior yang telah melarikan diri begitu lama dan menghabiskan begitu banyak energi misterius. Bagaimana dia bisa memblokir beberapa serangan telapak tangan? Dengan sangat cepat, dia dikalahkan. Setelah dikalahkan, pihak lain mengangkat tangannya, seolah-olah dia akan segera memotong lengannya. Senior yang terkejut dan dengan cepat berteriak, kamu berani menyerang. Kenapa tidak? Pihak lain berkata dengan sedikit ragu. 940. Apakah aku hanya sedikit lebih kuat darimu? Pihak lain tersenyum acuh tak acuh. Segera setelah itu, ekspresi kakak senior yang langsung berubah jelek. Dia menemukan bahwa tekanan kuat dikeluarkan dari tubuh pihak lain. Tekanannya begitu kuat hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Hanya orang yang lebih tua atau lebih tua yang bisa mendapatkan tekanan seperti itu. Mungkinkah orang ini adalah tetua dari klan iblis? Wajah kakak senior yang terus berubah saat dia memikirkan hal ini. Ini karena sosok seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Meskipun dia adalah murid si Jin, jika tetua seperti ini ingin berurusan dengannya, si Jin tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Apalagi bakat dan kekuatannya tidak terlalu bagus. Dalam keadaan normal, si Jin tidak akan berusaha sekuat tenaga demi dia. Melihat wajah kaget kakak yang, pihak lain berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana kabarnya? Kakak senior yang segera berlutut dan berkata dengan wajah sedih, guru, tolong lepaskan saya. Saya tidak tahu bahwa saudara muda Lin Lee memiliki hubungan seperti itu dengan Anda. Jika saya tahu, saya tidak akan mempersulit keadaan. Untuk dia. Kakak senior yang segera berlutut dan berkata dengan wajah sedih, guru, tolong lepaskan saya. Jika Anda ingin saya memaafkan Anda, Anda bisa, kata pihak lain. Terima kasih Tuan, kakak senior yang segera berkata dengan gembira. Senyuman kakak senior yang dengan cepat membeku karena pihak lain berkata, Namun, salah satu lenganmu harus patah. Mematahkan salah satu lengannya akan menyebabkan hilangnya kekuatannya. Kakak senior yang secara alami tidak mau, jadi dia menguatkan dirinya dan berkata, Tuan, apakah ada cara lain? Tanpa diduga, pihak lain berkata dengan dingin, patah salah satu tanganmu atau aku akan membunuhmu. Terserah kamu. Melihat pihak lain seperti ini, kakak senior yang mengertakkan gigi, mengubah tangannya menjadi pisau, dan menyayat lengan kirinya. Persis seperti itu, dia melumpuhkan salah satu lengannya. Kemudian, rasa sakit yang luar biasa hampir membuatnya pingsan. Melihatnya seperti ini, pihak lain tertawa dan berkata, Lumayan, lumayan. Kamu layak untuk diajar. Tawa itu seperti pisau yang menusuk hati kakak yang, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa memaksakan senyuman di wajahnya. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Tapi ingat, jangan mempersulit Lin Li di masa depan. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah. Pihak lain berkata lagi, Tuan, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mempersulit saudara muda Lin Li lagi. Kakak senior yang berjanji. Setelah mendengar kata-kata kakak senior yang, pihak lain pergi. Orang ini secara alami adalah Lin Long. Alasan mengapa dia menutupi wajahnya secara alami karena dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya. Alasan mengapa dia tidak membunuh orang-orang ini adalah karena dia tidak ingin orang lain mencurigainya lagi. Lagi pula, jika kakak senior yang dan yang lainnya dibunuh tepat setelah menyinggung perasaannya, dan orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi juga dibunuh segera setelah menyinggung perasaannya, akan mudah bagi orang lain untuk menghubungkan kedua insiden tersebut dan mencurigainya. Ini bukanlah hal yang baik baginya, yang ingin mendapatkan 10 ribu api iblis dengan cara yang sederhana. Adapun mengapa ada tekanan yang begitu kuat pada tubuhnya sebelumnya, itu wajar karena dia telah meminjam aura pangeran ketiga dari Blood Sobing Diamond. Tentu saja, dengan kekuatan Lin Long, dia secara alami bisa memancarkan aura yang akan menakuti kakak senior yang. Namun, aura ini tidak berhubungan dengan teknik iblis, sehingga akan mudah dideteksi oleh kakak senior yang. Oleh karena itu, Lin Long telah menggunakan aura pangeran ketiga. Setelah itu, Lin Long kembali mencari Sufei. Dia telah meninggalkan boneka rahasia itu untuk mengikuti di belakang Sufei, jadi tentu saja mudah untuk menemukan Sufei. Sebelum dia bisa melihat Sufei, dia sudah bisa mendengar suara cemas Sufei. Saudara Mudalin, Saudara Mudalin. Tampaknya Sufei belum melihatnya pada waktu yang ditentukan, dan berasumsi ada sesuatu yang terjadi padanya. Segera setelah itu, Lin Long muncul di depan Sufei. Ketika dia melihat Lin Long muncul, Sufei tidak bisa menahan nafas lega. Saudara Mudalin, kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Kakak senior, maafkan aku. Aku baru saja mengejar binatang buas dan secara tidak sengaja pergi paling jauh. Lin Long berkata dengan nada meminta maaf. Itu bukan binatang buas yang kuat, kan? Saat Sufei berbicara, dia mengukur Lin Long, takut kalau Lin Long telah terluka oleh binatang buas itu. Kakak senior, jangan khawatir. Binatang buas itu tidak kuat. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengejarnya? Lin Long tidak bisa menahan senyum. Itu bagus. Setelah memastikan bahwa Lin Long baik-baik saja, Sufei menghela nafas lega lagi. Kakak senior, setelah mencari sekian lama, apakah kamu berhasil menemukan ular api gagak? Lin Long bertanya. Aku tidak menemukannya. Namun, sepertinya aku telah menemukan jejak yang ditinggalkan oleh ular api gagak. Jika kita mengikuti jejak ini, kita mungkin bisa menemukan ular api gagak. Jawab Sufei. Begitukah? Mari kita ikuti dan lihat. Lin Long segera berkata. Segera setelah itu, Sufei membawa Lin Long ke jejak yang dilihatnya. Dengan sekali pandang, Lin Long yakin bahwa ini memang jejak yang ditinggalkan oleh Raffenfire Serpent. Apalagi mereka baru tertinggal. Selama mereka mengikuti jejak ini, kemungkinan besar mereka akan dapat menemukan ular api gagak. Kakak senior, kemungkinan besar ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh ular api gagak. Ayo lanjutkan, kata Lin Long. Ya, Sufei menganggupkan kepalanya, sebelum mengikuti jejaknya bersama Lin Long. Tidak lama kemudian, mereka menemukan Raffenfire Serpent di dekatnya menjulurkan lidahnya, sepasang mata merah menatap tajam ke arah mereka. Itu memang ular api gagak. Setelah melihat lebih dekat pada ular itu, Sufei langsung berseru kegirangan. Khawatir penundaan yang tidak semestinya akan membawa masalah, Sufei segera menyuruh Lin Long untuk menyerang Raffenfire Serpent bersama-sama. Ular api gagak ini tidak lemah. Di bawah serangan gabungan keduanya, itu sebenarnya berlangsung cukup lama. Pada akhirnya, telapak tangan Lin Long mengenai titik lemahnya, menyebabkannya kehilangan kekuatan untuk melawan. Setelah membunuh Raffenfire Serpent, mengupas kulitnya dan mendapatkan kantong empedunya, misi tersebut dianggap selesai. Tentu saja, mereka masih harus membawa kedua barang tersebut ke Aula Misi untuk menyerahkan misi. Setelah itu, keduanya secara alami kembali ke markas klan iblis untuk menyerahkan misi mereka. Setelah kembali ke markas, Sufei segera mendengar bahwa kakak senior yang dan yang lainnya terluka, dan lengan mereka masing-masing lumpuh. Setelah menghitung waktu, Sufei secara alami terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya saat itulah dia dan Lin Long pergi berburu Raffenfire Serpent. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan Saudara Mudalin? Dengan pemikiran ini, Sufei segera pergi mencari Lin Long. Saat melihat Lin Long, Sufei langsung bertanya, Saudara Mudalin, pernahkah kamu mendengar tentang saudara senior yang dan yang lainnya terluka? Meski hal ini membuatnya bahagia, dia tetap harus mencari tahu kebenarannya. Bagaimanapun, Lin Long tidak terlihat seperti seseorang yang mampu melukai kakak senior Lin dan yang lainnya. Lin Long tentu saja tidak akan mengakuinya. Makanya, dia langsung menggelengkan kepalanya. Saya baru saja mendengarnya. Kemungkinan besar mereka telah melakukan terlalu banyak hal buruk, dan dibenci oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka menemukan kesempatan untuk menyerang. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Sufei juga merasa bahwa itu mungkin. Segera, dia berkata, kemungkinan besar itulah yang terjadi. Setelah mengobrol sebentar, Sufei pergi begitu saja. Sebelum dia pergi, dia mengingatkan Lin Long untuk ingat pergi keluar misi besok. Setelah kembali hari ini, mereka menerima misi lain. Itu masih untuk membunuh Ravenpire Serpent di pegunungan Crimson Demon.